Orang yang berdiri di depan Long Chen adalah Master Pedang Lingwu. Dia adalah Ayah Lingqi dan juga musuh terbesar Long Chen dalam hidupnya. Sepuluh tahun yang lalu, Long Chen berpikir bahwa dia akan menghadapi Lingwu-Lingwu seperti ini suatu hari nanti. Saat itu, dia tahu bahwa statusnya rendah dan orang ini yang juga jenius akan memandang rendah dirinya. Namun pada hari ini, pemandangan yang sama telah berubah. Lingwu-Lingwu tidak memandang rendah Long Chen. Sebaliknya, dia memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Ketika dia tahu bahwa Long Chen memiliki pikiran yang mengerikan, jika dia tidak melumpuhkan Long Chen, hatinya tidak akan pernah tenang. Karena Long Chen bukan hanya seorang ahli, tetapi dia juga seorang jenius super yang langka. Dalam sepuluh ribu tahun terakhir, tidak lebih dari tiga orang yang dapat menandingi bakatnya. Di langit, di bawah tatapan takjub orang banyak, Mos Yaolang telah bertarung melawan tiga Master Pedang sendirian. Ketiga Master Pedang saat ini merupakan tiga perempat dari elit Istana Kaisar Roh Pedang. Bagi seorang murid Kaisar Iblis, menerima perlakuan yang begitu agung seperti itu jelas merupakan berita yang menggemparkan. Ini juga membuktikan bahwa kekuatan Mos Yaolang saat ini sudah berada di puncak tiga domain dan sembilan batas. Berapa banyak orang yang ada di tiga domain dan sembilan batas? Mustahil untuk menghitungnya dengan jelas. Api yang membakar turun dari langit. Seluruh langit diselimuti oleh miliaran api. Dalam sekejap, bahkan 36 bintang biduk surgawi dan 72 bintang jahat bumi menghilang tanpa jejak. Kobaran api membentuk lautan api terbalik di langit. Diagram tungku langit dan bumi. Mos Yaolang tidak hanya ingin bertarung, tetapi dia juga ingin menang. Namun, kekuatan masing-masing Swordmaster mirip dengan Kunpeng Demon Soverein, dan sebagian karena keberuntungan Mos Yaolang mengalahkan Kunpeng Demon Soverein. Meskipun dia telah mempertaruhkan nyawanya secara ekstrim dan kekuatannya begitu mengerikan hingga membuat semua orang tergerak. Bahkan Raja Naga Iblis Alam Pemurnian Void Chen mungkin tidak akan mampu menahan satu serangan pun darinya. Namun, ketiga ahli pedang itu tidak bisa dianggap enteng. Ketiga pedang dewa itu adalah alat dao dari hampir satu juta tahun yang lalu. Masing-masing dari mereka memiliki delapan pola dao dan memiliki kekuatan tak terbatas. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Mos Yaolang adalah memastikan bahwa dia tidak akan dikalahkan oleh ketiga ahli alam kesengsaraan Nirvana Surgawi keempat. Kau tidak perlu khawatir tentang pangeran kekaisaran Ras Monster. Kami tidak akan menyentuhnya, kami hanya akan membuatnya sibuk. Dia menerima perlakuan seperti itu karena kami kagum dengan kekuatannya dan kaisar kehancuran di belakangnya. Tapi bagaimana denganmu, Long Chen? Kamu sangat berani, tapi apa yang kamu miliki? Sungguh bodoh jika seorang pria bersikap sombong saat dia tidak punya modal. Master pedang lingmu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Bagaimana dia bisa mengalahkan lawannya? Hanya ada darah panas di hati Long Chen. Dia menggertakkan giginya dan menundukkan kepalanya, menatap lawannya dengan mata merah. Dia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk mengaktifkan pilar penekan iblis emas. Itulah kekuatannya yang terkuat. Pohon! Pohon! Pilar penekan iblis emas yang besar berputar di sekelilingnya. Long Chen telah mencapai batasnya dan memanggil total 23 pilar penekan setan emas. Dia hampir tidak bisa mengendalikan beban yang begitu mengerikan. Di bawah kendalinya, pilar penekan iblis emas berubah menjadi simbol kekerasan. Sambil memegang pilar penekan iblis emas yang dipenuhi dengan rune dan terbakar dengan bayangan naga emas, Long Chen menemukan satu-satunya sumber kekuatannya. Dia menuangkan semua darah panas di tubuhnya ke dalam pilar penekan iblis emas dan melepaskan kekuatan liar. Aura yang dimiliki oleh seekor naga membuat Master Pedang Lingwu sangat ketakutan. Permainan anak-anak. Meskipun dia takut, dia masih memandang rendah Long Chen. Ada banyak orang di bawah sana. Jika dia ingin berurusan dengan Long Chen dan membuatnya menyerah sepenuhnya, dia harus pergi ke langit. Dalam sekejap mata, Master Pedang Lingwu muncul di bagian lain langit berbintang. Dengan pilar penekan iblis emas di tangan, Long Chen mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, menghancurkan tanah giyok putih dan menyerbu ke awan. Wen Ren Xi mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Kaisar, apakah Long Chen benar-benar memiliki kesempatan untuk menyelesaikan langkah itu? Saya ingat usianya tidak lebih dari seratus tahun. Berusia seratus tahun dan mencapai alam kesengsaraan Nirwana. Itulah seorang jenius dari alam dewa abadi. Kaisar Zen Wu tidak dapat menjawab pertanyaan ini sama sekali. Dia hanya bisa berkata, pemenang adalah raja, dan yang kalah adalah pencuri. Yang kalah ditakdirkan untuk membayar harga atas keberaniannya. Seberapa banyak yang bisa dia capai akan bergantung pada apakah dia bisa bangun di saat yang genting. Saat ini, dosanya membunuh terlalu berat. Tidak ada yang bisa membantu Long Chen dalam hal ini. Hanya dia yang bisa. Setelah mendengar ini, Wen Ren Xi berpikir keras. Di bawah tatapan kagum dari orang banyak, Long Chen seperti seekor ngengat yang terbang menuju Master Pedang Ling Wu yang tidak bisa dihancurkan, melancarkan serangan yang tidak akan dia sesali bahkan jika dia mati. Master Pedang Ling Wu tidak berdiri di atas upacara. Long Chen dapat mengalahkan Wang Chen, yang berarti bahwa kekuatan tempurnya telah mencapai tahap ketiga dari kesengsaraan Nirwana. Dia bahkan lebih kuat daripada kebanyakan ahli di level yang sama. Terakhir kali, Long Chen mampu memblokir serangannya, apalagi kali ini. Di tangan kirinya memegang kristal air, Pedang Bima Sakti, dan di tangan kanannya memegang kristal api, Pedang Dewa Halus. Master Pedang Ling Wu menguasai dua jalur yang berlawanan, yaitu jalur air dan jalur api, tetapi ia mampu menggabungkan keduanya dengan terampil. Inilah alasan utama mengapa ia begitu kuat. Dan Pedang Dewa Halus Bima Sakti tampaknya dirancang khusus untuknya. Pedang Bima Sakti di tangan kirinya dan Pedang Dewa Halus di tangan kanannya. Kehendak pedang dari seorang ahli tertinggi dan kekuatan Nirvana dari dua atribut yang berbeda dilepaskan, mengejutkan dunia. Dibandingkan dengan kekuatan Master Pedang Ling Wu, pertempuran antara Long Chen dan Wang Chen benar-benar tidak ada apa-apanya. Pertempuran belum dimulai, namun Kaisar Agung Zen Wu menjatuhkan bom yang mengejutkan. Dia berkata, Ling Wu tampaknya baru saja mencapai tahap akhir dari tahap keempat kesengsaraan Nirwana. Kata-katanya mengejutkan dunia. Semua orang tahu bahwa di seluruh tiga wilayah dan sembilan alam, hanya penguasa istana naga iblis dan penguasa alam dari dunia roh Yuan kuno yang telah mencapai tahap akhir dari tahap keempat kesengsaraan Nirwana. Bahkan penguasa istana naga iblis tidak yakin apakah dia benar-benar telah mencapai tahap akhir. Bagaimanapun, dia adalah seniman bela diri naga, dan kekuatannya berada di luar wilayahnya. Karena hal ini dikatakan oleh Kaisar Agung Zen Wu, maka keaslian pernyataan ini pun meningkat pesat. Hampir 30 prajurit tahap keempat kesengsaraan Nirwana belum mencapai tahap akhir. Beberapa dari mereka bahkan mendekati batas seribu tahun dan berada di ambang kematian. Master Pedang Ling Wu lebih muda dari siapapun, tetapi dia telah mencapai tahap akhir. Di masa depan, dia mungkin dapat melewati tahap kelima kesengsaraan Nirwana yang belum pernah dilewati siapapun. Bukan tanpa alasan Master Pedang Ling Wu bisa menjadi pemimpin empat Master Pedang Besar. Dalam hal pengalaman dan kontribusi, ketiga Master Pedang lainnya semuanya berada di atas Master Pedang Ling Wu, tetapi Master Pedang Ling Wu lah yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Pada tahap akhir dari tahap keempat kesengsaraan Nirwana, statusnya berbeda. Dan kekuatannya bisa dikatakan cukup untuk membunuh Long Chen dalam sedetik. Long Chen berada di medan perang dan tidak dapat mendengar pembicaraan di bawah. Niat membunuhnya sangat kuat, dan tubuhnya diselimuti cahaya berdarah. Kemarahannya berubah menjadi lapisan kekuatan dan berkumpul di pilar penjara Iblis Emas. Long Chen melambaikan pilar penjara Iblis Emas, dan dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dia membantingnya ke arah Master Pedang Ling Wu. Gerakan ini bagaikan pelangi yang menembus matahari. Sembilan naga melahap langit. Long Chen masih menggunakan serangan ini. Mereka semua terkait dengan naga, dan jika digabungkan, kekuatannya tak terbatas. Serangan hebat ini benar-benar melampaui level serangan yang dia gunakan terhadap Wang Chen. Serangan itu disambut dengan gerutuan dingin dari Master Pedang Ling Wu. Teknik Taoismabawaan, gelombang pedang yang bergelombang. Di tangan kirinya, pedang Bima Sakti diayunkan dengan santai. Tao yang dipahami oleh Master Pedang Ling Wu dari tahap keempat kesengsaraan Nirvana tidak terduga. Master Pedang Ling Wu mengayunkan pedangnya dengan mudah, dan di langit berbintang, bahkan ruang menjadi riak, beriak ke arah Long Chen. Ketika pilar penjara Iblis Emas menyerang dengan kekuatan yang dahsyat, Master Pedang Ling Wu dengan santai mengayunkan pedangnya, dan dalam sekejap, pedang itu berubah menjadi gelombang yang mengamuk. Dalam sekejap, mereka saling beradu. Gelombang yang mengamuk itu menyerang dengan mudah, dan di depan mata semua orang yang terkejut, ia mengguncang pilar penjara Iblis Emas di tangan Long Chen. Terlebih lagi, kecepatannya jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Long Chen terkena kekuatan besar yang tidak dapat ditahannya. Pilar penjara Iblis Emas di tangannya jatuh dari tangannya, dan darah berceceran. Pilar penjara Iblis Emas menghantam tubuh Long Chen, dan kekuatan mengerikan itu menghancurkan semua tulang di tubuh Long Chen dalam sekejap. Organ-organ dalamnya hancur, dan darah menyembur keluar. Dengan kecepatan yang mengejutkan, dia menghantam tanah seperti meteorit, dan darah berceceran di seluruh langit. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan Master Pedang Lingwu hampir 10 kali lipat kekuatan Long Chen. Jika orang biasa, orang itu pasti sudah dekat dengan kematian. Adegan ini menyebabkan banyak orang mengeluarkan kegaduhan hebat. Long Chen bisa dengan mudah menggertak Wang Chen, tetapi di hadapan Master Pedang Lingwu, dia sama sekali tidak bisa melawan. Tentu saja, orang yang paling merasakan sakit adalah Ling Qi. Kata-kata tidak dapat menggambarkan rasa sakitnya saat ini. Pada saat itu, dia tidak bisa bernapas, dan pikirannya kosong. Dia meneriakkan nama Long Chen, tetapi mendapati bahwa dia telah kehilangan suaranya, dan suara yang dia buat adalah ratapan keras. Si kecil. Ketika Long Chen yang berlumuran darah mendengar suaranya, dia berdiri dengan suara mendesing. Dia tidak ingin Ling Qi mengkhawatirkannya. Pembalikan waktu. Saya ingin pulih, saya ingin pulih. Di tengah keinginannya yang kuat, darah yang berceceran dan tulang-tulang yang hancur pulih di bawah kemauan Long Chen yang kuat, dan kembali ke tubuhnya. Dia tampaknya memiliki tubuh yang abadi, dan kembali ke keadaannya yang pada dasarnya tidak terluka. Semuanya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Dia buru-buru membiarkan Ling Qi melihat seluruh tubuhnya. Namun hatinya sudah hancur. Kali ini, dia kalah telak. Yang terpenting, dia telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran dengan Wang Chen. Dia telah menggunakan pembalikan waktu dua kali berturut-turut, dan kekuatan nirvana di tubuhnya tidak cukup untuk mendukung pertempuran dengan intensitas tinggi seperti itu. Dia tidak akan berhenti sampai dia mati, tetapi dia harus mengakui bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan titik balik itu, dia akan dikalahkan, dan itulah akhirnya. Bahkan jika dia dikalahkan dalam satu gerakan, dia tidak mudah dikalahkan. Dia menggertakan giginya dan bergegas ke langit berbintang. Menghadapi penghinaan dan ejekan dari Master Pedang Ling Wu lagi, dia menggigit bibirnya dengan keras, dan matanya masih merah darah. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar bisa bertahan hidup. Master Pedang Ling Wu mencibir. Dua pedang di tangannya telah menjadi mimpi buruk di hati Long Chen. Ternyata ini adalah kekalahan dan ini adalah kelemahan. Jarang bagi Long Chen mengalami kekalahan telak. Tidak ada gunanya untuk tidak mau, dan tidak ada gunanya untuk berjuang. Dia akan mati juga. Di bawah pedang berikutnya dari Master Pedang Ling Wu, dia hampir terpotong menjadi dua. Pada saat ini, pembantaiannya telah ditinggalkan melampaui surga tertinggi. Berbaring di atas batu biok putih, Long Chen menatap kosong ke langit, ke arah perjuangan Mosia Olang, dan senyum mengejek dari Master Pedang Ling Wu. Tampaknya dia semakin menjauh dari dunia orang hidup. 1592 Kesenjangan di antara mereka begitu besar. Ini sesuai dengan harapan Long Chen. Ia mengira bahwa semangat dan kegigihannya dapat menutupi kekurangan tersebut. Namun, ia menyadari bahwa ide ini hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menggelikan. Dia telah mengalami kegagalan lain, tetapi semuanya sangat tragis. Di atas langit berbintang, sosok pendekar pedang ling Wu menyatu dengan langit berbintang. Keagungan dan ketidakpedulian yang mengerikan di kedalaman matanya membuat hati Long Chen bergetar. Apa yang dapat dia lakukan dalam keadaan seperti itu? Jika seseorang terlalu mementingkan kesuksesan, maka kegagalan akan menjadi hal yang sangat buruk. Sama seperti Long Chen saat ini, seluruh tubuhnya tampak terjerat dalam mimpi buruk. Tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa dirinya yang sekarang sepertinya adalah Wang Chen yang dulu. Tidak, tidak, tidak. Long Chen tidak dapat menahan sedikitpun kegagalan di dalam hatinya. Dia berdiri lagi dan menggunakan time reversal lagi. Namun saat ini, Nirvana Force-nya hampir habis. Terakhir kali dia menggunakan time reversal, luka-lukanya tidak sepenuhnya sembuh. Dia masih menderita luka-luka berat. Meski begitu, dia menggertakan giginya dan memaksakan diri untuk berdiri. Dengan tulang punggung yang tak tergoyahkan dan mata yang menyala-nyala, dia menatap lurus ke arah pihak lain. Kakak, Mosia Olang tenggelam dalam amarah. Di bawah serangan kuat dari tiga pendekar pedang, dia telah berubah menjadi bentuk binatang buasnya. Serigala iblis pemakan matahari berguling-guling di langit berbintang, dengan mudah menghancurkan bintang-bintang besar. Namun, dia masih tidak dapat menembus pengepungan tiga pendekar pedang. Total ada tiga puluh enam pedang tiangang. Di bawah cahaya tiga puluh enam bintang tiangang, pedang-pedang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti pedang-pedang bintang. Master pedang kerajaan surgawi mengayunkan tiga puluh enam pedang tiangang dan menebas ke segala arah. Tujuh puluh dua pedang iblis duniawi dan pedang salju bunga pir bahkan lebih sulit dihadapi. Tidak peduli seberapa keras Mosia Olang berusaha, dia hanya bisa memastikan bahwa dia tidak akan kalah. Dia tidak bisa mengurus Longchen. Ketika Longchen terluka parah berulang kali dan jatuh ke tanah, hati semua orang bergetar. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Master Pedang Lingwu dan dikejutkan oleh semangat Longchen yang ulet. Pada saat itu, dia sudah mengeluarkan banyak darah. Para prajurit Istana Kaisar Beladiri sejati dipenuhi amarah. Namun, tidak seorang pun berani bergerak sebelum Kaisar Agung Zenwu mengatakan sesuatu. Pasukan lain pun menyaksikan kejadian hikmat ini. Longchen pasti akan dilumpuhkan oleh pendekar Pedang Lingwu. Saat itu tiba, itu akan menjadi kesempatan bagus untuk merebut kembali hatinya, pikir penguasa alam dari domain roh Yuan Kuno. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Saat ini, Longchen berlumuran darah saat dia berdiri di bawah langit berbintang. Kegagalan. Menyerah. Kata-kata itu bergema di benaknya. Auranya yang mendominasi, keinginannya untuk membunuh, kini telah sepenuhnya hilang. Setiap orang akan mengalami kemunduran, dan dia tidak terkecuali. Dia hanya berdiri kaku dan menatap tajam ke arah Master Pedang Lingwu yang kekuatannya jauh melampaui dirinya. Mungkin, Lingki pasti sedang patah hati. Longchen tidak berani melihat ke arahnya. Sepertinya kau sudah mencapai batasmu. Sudah waktunya untuk melumpuhkanmu dan membuatmu menderita rasa sakit karena tidak berguna selama sisa hidupmu. Tatapan mata Master Pedang Lingwu dingin. Ia turun dari langit dan mendarat di depan Longchen. Dengan dua pedang di tangannya, ia berjalan menuju Longchen. Saya tidak kalah. Longchen menggunakan sisa tenaganya dari kolom penakluk iblis emas dan menghantamkannya ke arah Master Pedang Lingwu. Ku bilang, jangan melawan. Master Pedang Lingwu menggunakan kekuatannya yang besar untuk dengan mudah mendorong kolom penakluk setan emas. Istana Kaisar Roh Pedangku memiliki seni pemotongan meridian yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun. Seni itu dapat memotong meridianmu sepenuhnya, membuatmu tidak dapat pulih, tidak dapat berkultivasi, dan selamanya menjadi lumpuh. Karena kau berani menantang kami, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Suara dingin itu benar-benar mengelilingi Longchen. Longchen belum pernah melihat Master Pedang Lingwu tersenyum seperti itu. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau tidak berani membunuhku, tetapi kau tidak bisa melumpuhkanku. Ini berarti kau takut padaku. Kau takut jika aku pergi dari sini hidup-hidup, Istana Kaisar Roh Pedangmu akan hancur saat aku kembali. Sejujurnya, Master Pedang Lingwu memang khawatir tentang hal ini. Masalahnya adalah, Anda tidak akan pernah bisa berkultivasi. Kecemerlanganmu hanya akan bertahan sesaat. Saat dia mengatakan ini, Master Pedang Lingwu sudah berada 10 meter dari Longchen. Longchen telah mengatakan bahwa dia hanya mewakili dirinya sendiri dalam keputusan ini. Selain Mosya Olang, tidak ada seorang pun yang akan menolong atau menyelamatkannya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos, tetapi dia tidak tahu di mana dia kehilangan daunnya. 10 meter hanyalah sekejap mata bagi Master Pedang Lingwu. Apakah saya akan mati? Untuk sesaat, Longchen bingung. Pada saat itulah seseorang memeluk bagian depan bajunya yang berlumuran darah dari belakang. Longchen terkejut dan terbangun. Dia berbalik dan melihat wajah cantik menempel di punggungnya, wajahnya yang sempurna dipenuhi air mata. Itu adalah Lingxi. Dia memeluk Longchen dari belakang. Si kecil, bagaimana dia bisa menghadapinya setelah kekalahan yang begitu mengerikan? Lingqi, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah. Master Pedang Lingwu hendak bergerak tetapi dicegah oleh Lingqi. Mata Lingxi yang penuh air mata kini dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dia berputar ke depan Longchen dan merentangkan tangannya lebar-lebar untuk melindunginya. Mata indahnya dipenuhi dengan kebencian saat ini. Untuk pertama kalinya, dia melihat kebencian di matanya. Enyahlah. Tegas Master Pedang Lingwu. Lingxi bukan lagi gadis polos dan sederhana. Dia memiliki seseorang yang dicintainya, dia bertekad dan kuat, dan dia juga memiliki tanggung jawab untuk mencintai. Ini bukan pertempuran Longchen sendirian. Dia berdiri di depan Longchen dan menatap Lingwu Swordmaster dengan tatapan bangga. Dia berkata, Mata, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jika kamu menyerangnya, satu-satunya hal yang akan terjadi adalah kita akan meninggalkan dunia ini bersama-sama. Aku pikir kamu harus mempertimbangkan ini dengan serius. Master Pedang Lingwu terkejut. Jika Lingxi bersikeras untuk mati, maka semua rencana mereka akan sia-sia. Si kecil, jangan keras kepala. Aku melakukan ini demi kalian berdua. Longchen tidak tahu apa yang baik untuknya dan terus membuat masalah. Dia harus dihukum. Lingxi tersenyum dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Demi kita. Maaf, saya tidak bisa memahami Anda. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa apapun yang saya lakukan hari ini, saya tidak akan menyesal. Saya tidak menyesal datang ke dunia ini. Saya tidak menyesal tidak memiliki masa depan karena saya memiliki seseorang yang bersedia tinggal bersama saya dan bekerja keras untuk saya. Dia menyeka air mata di sudut matanya dan berkata, Ayah, aku punya rumput tiga napas. Apakah kau ingin bersaing denganku untuk melihat apakah pedangmu lebih cepat atau apakah aku mati lebih cepat? Kalimat ini menyebabkan guncangan hebat di hati setiap orang. Perlawanan mereka, semangat mereka menghadapi kematian tanpa gentar, sudah cukup untuk menggerakkan orang. Di mata mereka, hidup dan mati adalah masalah lain. Yang terpenting, mereka tidak akan menyerah bahkan jika mereka mati. Mereka lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam kehinaan. Pada saat ini, Long Chen memegang pinggang Lingqi dan menarik tubuh indahnya ke dalam pelukannya. Kepala mereka saling bersandar, tubuh Long Chen berlumuran darah. Dia menyandarkan wajahnya yang tegas ke telinga Lingqi dan dengan lembut mencium wajahnya yang tanpa cacat dan seputih susu, meninggalkan bekas bibir yang berlumuran darah. Pada saat ini, tatapan matanya telah kembali tenang dan acuh-ta'acuh yang menakutkan. Chen. Dia mendekatkan diri pada pria ini, membiarkannya menggunakan darah yang ditumpahkannya dalam pertempuran untuk mengepungnya. Pada saat ini, dia begitu tersentuh hingga menangis. Setelah gaun merah yang indah itu dipercikkan dengan darah naga, gaun itu menjadi semakin mempesona. Di bawah bintang-bintang, gaun itu berkilauan terang. Pahlawan. Ketika Lingqi melindunginya dan mengatakan bahwa mereka akan hidup dan mati bersama, Long Chen merasa seolah-olah kabut di hatinya tiba-tiba menghilang. Apa tujuan pembunuhan? Apa sifat pembunuhannya? Apakah membunuh itu setan atau cinta? Dulu, Long Chen tidak mengerti. Dia membunuh demi membunuh, atau bahkan untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, pasti ada alasan baginya untuk mengikutinya. Tetapi ketika ia gagal, dan ia kalah telak, ia tidak dapat menemukannya. Lingqi, seorang wanita muda, berdiri di depannya dan bersumpah untuk melindunginya dengan nyawanya. Di dunia ini, apa yang lebih berharga dari itu? Ketika Long Chen mendekat tubuh hangat ini dalam pelukannya, ketika dia menggunakan suhu tubuhnya sendiri untuk menyatu dengan tubuh Lingxi, ketika dia melihat Lingxi menatapnya dengan air mata di matanya, ketika Lingxi memiliki keberanian untuk mati daripada menyerah, ketika dia merasakan serigala kecil itu mengaum berulang kali untuk menyelamatkannya, ketika dia melihat mata merah serigala kecil itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa pertempuran, pembantaian, tanggung jawab, martabat, kejayaan, semua hal itu sebenarnya sangat menakjubkan. Dao saya, di mana itu? Dia dan Lingxi sangat dekat. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, mereka tidak bermoral. Pada saat ini, api hasrat, api pertempuran, api martabat, api keteguhan hati, dan miliaran api kemarahan berpotongan dan tumbuh tak terkendali. Tulang-tulangnya patah, organ-organnya terbakar, dan dadanya dipenuhi amarah. Seolah-olah alam semesta telah meledak, dan setelah ditekan hingga ekstrim, tiba-tiba meledak. Daoku! Daoku! Longchen hampir mati lemas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa langit berbintang telah berevolusi menjadi hukum alam yang tak terhitung jumlahnya. Para dewa duduk tinggi di atas hukum, memandang rendah semua makhluk hidup dengan ekspresi dingin. Itu hanyalah ilusi. Akan tetapi, kepalanya masih terasa seperti meledak berulang-ulang. Ada apa, Chen? Lingqi memeluk kepalanya. Dalam kehangatan dan aromanya, Longchen memahami pencerahan terakhir. Dia telah menemukan jalannya. Tidak ada benar atau salah dalam Dao Surgawi. Dao Surgawi hanya bisa dikejar oleh diri sendiri, yang paling cocok untuk diri sendiri, dan itu perlu dikejar dengan nyawa seseorang. Pembunuhanku bukan demi membunuh, tetapi demi melindungi. Untuk melindungi orang-orang di sekitarku, untuk melindungi cinta, untuk melindungi keluarga, untuk melindungi saudara-saudara, dan untuk melindungi semua makhluk hidup di dunia. Membunuh bukanlah tindakan berdarah dingin, tetapi kelembutan seorang pahlawan. Tidak ada yang benar atau salah dalam Dao Surgawi. Ini adalah Dao pembunuhan Longchen. Semua yang dia lakukan didasarkan pada hatinya. Dan para dewa lahir dari hati. Saat semuanya hancur di depan matanya, yang dilihat Longchen bukanlah master pedang linggu, melainkan Dao Surgawi yang luas dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang berjuang di bawah Dao Surgawi. 1593 Tubuh manusia terdiri dari miliaran partikel kecil. Pada saat ini, semua partikel di tubuh Longchen terbakar hebat. Lingqi melepaskan Longchen karena terkejut. Dia terkejut karena Longchen memberinya perasaan yang sangat nyaman. Apa yang telah terjadi? Aku tidak tahu. Longchen tampaknya agak aneh. Semua orang memperhatikan Longchen, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Kaisar Zenwu begitu gembira hingga matanya berkaca-kaca. Kaisar, ada apa dengannya? Lin Junyao menatap Longchen yang aneh. Dia merasa seolah-olah Longchen telah jatuh ke dunia lain. Dia melihat ke arah master pedang linggu dengan mata kosong seolah-olah dia sudah gila. Sang ahli pedang linggu tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya ketika tatapan matanya yang aneh itu menatap dirinya. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan Longchen? Ya, apakah dia sudah gila? Saat semua orang saling bertukar pandang, pandangan matanya kembali jernih. Rasa sakit luar biasa seperti ini sungguh luar biasa. Tidak seorang pun dapat melihat bahwa perubahan besar sedang terjadi di lautan kesadaran Longchen. Longchen berlumuran darah, tetapi matanya dipenuhi dengan kelembutan yang tak terbatas. Dia memegang bahu lingki dengan kedua tangan, dan senyum tulus muncul di wajahnya. Sayang, terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Justru tindakan lingsi di saat-saat terakhir itulah yang membuat hati Longchen terasa sakit. Dia benar-benar mengerti apa maksud pembantaiannya. Ada miliaran dao. Dao setiap orang berbeda-beda, tetapi hanya yang paling cocok. Pada saat ini, Longchen akhirnya menemukan dao pembantaiannya sendiri dari dao pembantaian naga spiritual darah primordial. Dia tidak lagi terpengaruh oleh naga spiritual darah purba. Dao pembantaiannya berbeda dari dao pembantaian naga spiritual darah purba dalam hal jiwa. Suara mendesing. Chen, ada apa? Lingqi masih bingung, tetapi kelembutan Longchen yang tak terbatas sudah cukup untuk meluluhkan hatinya. Tidak apa-apa. Ku rasa kali ini, kau harus menungguku di samping sedikit lebih lama. Kali ini, Longchen secara pribadi mengirimnya ke Kaisar Zenwu. Dia percaya bahwa Kaisar Zenwu dapat melindungi Lingqi untuknya. Pada saat ini, ia akhirnya mengemban misinya dan melangkah ke medan perang yang menjadi haknya. Ia ingin mendapatkan kembali harga dirinya, kejayaannya, dan semua yang menjadi haknya. Api yang berkobar di dadanya telah berubah menjadi api padang rumput, yang melahap dunia. Longchen sama sekali mengabaikan pendekar pedang Lingwu dan semua makhluk hidup di dunia. Ia menatap langit berbintang dan alam semesta yang luas. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi yang tak terbatas. Lingqi hanya ingin hidup dan mati bersama Longchen. Dia ingin mendekati Longchen lagi seperti orang gila. Namun, ketika dia melihat bahwa Longchen tidak mencari kematian, tetapi sedang mengalami transformasi yang tak terlukiskan, dia berdiri terpaku di tanah. Air mata yang indah seperti mutiara akhirnya jatuh tak terkendali dari matanya. Kekuatan batin Longchen tercermin di tubuhnya, dan itu sungguh luar biasa. Anakku, kemarilah. Beri dia waktu untuk tumbuh. Lin Junyao bersikap ramah. Dia tahu bahwa ini adalah permintaan Longchen. Pada saat ini, sebelum Longchen menyelesaikan langkah terakhir, dia akan menjaga Lingqi dengan baik. Lingqi menganggup pelan. Matanya yang cerah tak pernah lepas dari tubuh Longchen yang berdiri gagah di bawah langit. Dia tampaknya sedang memadatkan segel tau. Ya ampun, dilihat dari penampilannya, dia belum mencapai alam kesengsaraan nirvana. Apakah dia akan memasuki alam kesengsaraan nirvana dan menjalani tahap pertama kesengsaraan nirvana? Pada saat ini, orang banyak akhirnya bereaksi ketika mereka menyaksikan pemandangan yang membuat mereka gemetar ketakutan. Kesengsaraan nirvana Tahap pertama kesengsaraan nirvana. Dia belum mengalami kesengsaraan nirvana, namun dia memiliki kekuatan seperti itu. Longchen ini benar-benar gila hingga ekstrim. Dari manakah kekuatan dan energi nirvana aslinya berasal? Selain itu, akankah empat master pedang agung mengizinkannya mencapai alam kesengsaraan nirvana? Ini adalah titik balik yang hebat. Ketika Longchen menatap langit dengan tatapan penuh gairah, hati semua orang mendidih untuknya. Bahkan Mosyaolang dan tiga master pedang agung di langit menghentikan pertempuran mereka. Mereka tampaknya merasakan ada sesuatu yang salah. Ya, aura kesengsaraan nirvana sedang mendekat. Setiap orang memiliki firasat buruk dalam hatinya. Jika Longchen akan menjalani kesengsaraan nirvana, mereka pasti akan terpengaruh oleh kesengsaraan nirvana jika mereka terus tinggal di langit. Sembilan penguasa batas dan para ahli tengah berdiskusi tentang kesengsaraan nirvana Longchen. Longchen benar-benar mengejutkan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang bisa dilakukan orang ini. Dia bahkan belum mencapai alam kesengsaraan nirvana, tetapi dia benar-benar bisa bertarung melawan seniman bela diri alam kesengsaraan nirvana tingkat ketiga. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Dalam hal bakat, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dalam seratus ribu tahun terakhir yang dapat mengalahkannya. Namun, saat ini, dia sudah menderita luka serius, dan kesengsaraan nirvananya jelas tidak sederhana. Dengan luka serius seperti itu dan konsumsi energi yang sangat besar, saya perkirakan dia akan musnah di bawah kesengsaraan nirvana ini. Orang yang paling tidak bisa berkata-kata mungkin adalah Master Pedang Lingwu. Halangan Lingki sebenarnya memungkinkan Longchen untuk memadatkan segel Tao miliknya. Baru pada saat itulah Master Pedang Lingwu menyadari bahwa Longchen masih berada di alam bela diri ilahi. Itu sungguh mengejutkan. Dia sudah menderita luka yang sangat serius, tetapi kesengsaraan nirvana telah turun saat ini. He he, bukankah dia sedang mencari kematian? Bukan urusanku jika dia berubah menjadi abu oleh kesengsaraan nirvana. Aura Surgawi Jika seorang seniman bela diri sedang mengalami kesengsaraan nirvana dan diganggu oleh orang lain, seniman bela diri itu akan diserang dan dilahap oleh kesengsaraan nirvana. Oleh karena itu, Master Pedang Lingwu tidak berencana untuk mengirim Longchen ke dunia berikutnya. Anak bodoh, apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku setelah mengalami kesengsaraan nirvana? Tunggu sampai kau selamat. Bahkan jika kau selamat, bagaimana kesengsaraan nirvana bisa menutupi celah yang begitu besar? Master Pedang Lingwu mundur dan kembali ke kelompok Istana Kaisar Roh Pedang sambil tersenyum mengejek di wajahnya. Ketiga Master Pedang kembali ke sisi Master Pedang Lingwu setelah melihat ini. Saat kesengsaraan nirvana turun, hanya orang-orang dari Istana Kaisar Beladiri Sejati, Mosya Olang dan Lingki yang berbahagia untuk Longchen. Mereka semua tahu bahwa saat yang telah ditunggu Longchen selama 10 tahun akhirnya tiba. Kelahiran kembali nirvana, transformasi naga, naga darah spiritual primordial, monster super dari era awal mutlak. Ini akan menjadi metamorfosis terhebat yang pernah dialaminya dalam 10 tahun terakhir. Jika dia bisa bertahan, dia akan menjadi tak terkalahkan di tiga wilayah dan sembilan dunia. Selama Longchen dapat bertahan dari kesengsaraan nirvana pertama, dia akan menjadi seorang jenius super sejati. Ketika Longchen tumbuh dewasa, bahkan wilayah suci abadi akan gemetar bersamanya. Wuss! Angin menderu, dan burung bangau melolong. Mosya Olang mendarat di depan Longchen. Ketika dia melihat semangat juang yang membara di mata Longchen, air mata mengalir di matanya. Untuk saat ini, Longchen telah berusaha keras. Hari ini, akhirnya tiba saatnya untuk mewujudkan mimpinya. Kakak, kamu harus gigih. Untuk dirimu sendiri dan untuk lingki. Apa itu kesengsaraan nirvana? Itu mimpi buruk. Bahkan kesengsaraan nirvana pertama akan mengubah hampir 4 per 5 seniman bela diri di alam kesempurnaan jalur bela diri menjadi abu. Kurang dari 1 per 5 dari mereka akan bertahan hidup. Kesengsaraan nirvana yang kedua dan ketiga lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Terlebih lagi, Mosya Olang adalah makhluk suci yang bahkan membuat surga iri. Kekuatan nirvana tribulation miliknya akan jauh lebih kuat daripada orang biasa. Apa yang akan terjadi pada nirvana tribulation milik Ancestral Dragon, eksistensi terkuat di zaman kuno. Kesengsaraan terbesar hari ini bukanlah master pedang linggu, tetapi kesengsaraan nirvana. Pada saat ini, Mosya Olang telah kembali ke sisi lingki dan berdoa untuk Longchen. Tatapan lebih dari 10 ribu ahli semuanya terfokus pada Longchen. Adapun Longchen, dia sudah melupakan segalanya. Di lautan kesadarannya, segel dao berwarna merah darah terbentuk. Ini adalah segel dao pertama Longchen, dan juga segel dao yang memungkinkannya mencapai alam kesengsaraan nirvana. Segel dao pembantaian Di bawah daya tarik segel dao, roda emas nirvana dan jiwa bela diri dewa mulai bertemu dan menyatu menjadi roh primordial Longchen. Roh primordial jauh lebih kuat daripada jiwa bela diri dewa. Roh primordial adalah fondasi jiwa. Ia dapat melihat menembus langit dan bumi dan juga merupakan sumber ingatan. Roh primordial dan tubuh fisik saling terkait erat. Bagi semua orang, keduanya sama pentingnya dan keduanya tidak tergantikan. Hanya dengan roh primordial seseorang dapat memahami dao surgawi. Ini adalah yang terpenting karena pemahaman dao surgawi dibangun di atas fondasi roh primordial. Roh primordial Longchen adalah bayangan naga ilusi. Itu adalah seekor naga yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Ia berada di tengah kekacauan, misterius dan tidak terduga. Seolah-olah ia tidak datang dari dunia ini tetapi dari zaman kuno, dari era primordial. Ketika roh primordial terbentuk, dao surgawi berkumpul dan kesengsaraan turun. Segel dao pembantaian berwarna merah darah mengembun di tengah alis bayangan naga. Ini adalah satu-satunya bagian yang terlihat dari bayangan naga ilusi. Segel dao darah Dao pertama Longchen adalah dao pembantaiannya sendiri. Segel dao telah terbentuk. Selanjutnya, tibalah waktunya malapetaka itu turun. Seberapa dahsyatkah kesengsaraan nirvana milik Longchen? Pada saat itu, awan di sekitarnya mulai bergerak. Energi dari keempat arah berkumpul ke arahnya. Ketika kesengsaraan nirvana perlahan terbentuk, keributan besar terjadi di antara ribuan ahli. Ini adalah petir sejati nirvana. Arus dingin tiga yin. Api iblis pengikis hati. Angin hitam pemusnahan. Setiap nama yang mengejutkan ini diucapkan oleh orang banyak dengan nada penuh hormat yang tak tertandingi. Kesengsaraan nirvana semacam ini sungguh langka. Hanya para ahli di alam kesengsaraan nirvana lapisan ketiga yang akan menghadapi kesengsaraan nirvana jenis ini saat mereka berusaha menerobos ke alam kesengsaraan nirvana lapisan keempat. Mosya Olang membuat iri surga. Saat ia mencoba menerobos ke tingkat ketiga nirvana tribulation, nirvana tribulation semacam ini muncul. Namun, ini hanyalah lapisan pertama kesengsaraan nirvana milik Longchen. Lapisan pertama kesengsaraan nirvana setara dengan lapisan keempat kesengsaraan nirvana milik orang lain. Para seniman bela diri tahap keempat dari alam kesengsaraan nirvana yang hadir sangat akrab dengan keempat kekuatan mengerikan ini. Ini karena setiap orang dari mereka telah berjuang di bawah kesengsaraan nirvana ini ratusan tahun yang lalu dan hidup sampai hari ini. Pada saat ini, seorang pendekar di alam bela diri dewa harus melalui kesengsaraan yang setara dengan lapisan keempat kesengsaraan nirvana. Tentu saja, ini hanya lapisan pertama kesengsaraan nirvana milik Longchen. 1594 Kempat kekuatan mulai berkumpul di langit. Di timur, nirvana true thunder yang eksplosif bergulir di awan kesengsaraan berwarna kuning darah dengan ular-ular listrik yang melonjak. Di sebelah barat, api iblis pengikis hati berwarna hitam berubah wujud menjadi binatang buas raksasa yang melolong dan bergulung-gulung di awan kesengsaraan. Di utara, arus dingin tiga yin membawa sejumlah besar embun beku yang sangat dingin hingga menusuk tulang. Di selatan, angin hitam pemusnahan bagaikan segerombolan belalang yang berkumpul di langit, bergerak cepat melewati awan kesengsaraan. Bila-bila angin hampir membelah angkasa. Kesengsaraan dari segala arah telah tiba. Secara umum, jika Longchen tidak terluka, ia dapat dengan mudah melewati nirvana tribulation pertama dari seorang seniman bela diri biasa. Namun, ketika semua orang melihat bahwa nirvana tribulation miliknya ribuan kali lebih kuat daripada seniman bela diri lainnya, tidak ada yang mengira bahwa Longchen dapat bertahan hidup, kecuali beberapa orang. Tetapi, mereka masih sangat terkejut. Bakat macam apa yang bisa memicu kesengsaraan nirvana sedemikian rupa? Sebelum kesengsaraan nirvana tiba, Longchen sudah merasa bahwa dirinya telah dihukum oleh surga dan sudah mati. Pada saat ini, kesengsaraan dari segala arah telah berkumpul bersama. Di awan kesusahan berwarna kuning darah, terdapat sejumlah besar energi nirvana yang dahsyat. Jika Longchen dapat menahan kesusahan, dia akan dapat menggunakan semua energi nirvana yang sangat besar ini. Kesengsaraan nirvana adalah kehancuran, namun juga kelahiran kembali. Hanya mereka yang telah lulus ujian kehancuran yang bisa terlahir kembali. Tentu saja, tidak ada yang mengira bahwa Longchen dapat bertahan hidup. Namun, mereka tidak tahu bahwa Longchen sangat bersemangat saat ini. Ia berpikir, seberapa kuatkah dirinya dengan energi nirvana yang begitu banyak. Secara teori, sebagian besar energi nirvana dalam seniman bela diri alam kesengsaraan nirvana keempat berasal dari kesengsaraan nirvana keempat. Setelah Longchen melewati kesengsaraan nirvana pertama, energi nirvananya pasti akan berada di garis awal yang sama dengan seniman bela diri alam kesengsaraan nirvana keempat biasa. Misalnya, meskipun Mosya Olang berada di alam kesengsaraan nirvana ketiga, ia memiliki energi nirvana seperti seniman bela diri alam kesengsaraan nirvana keempat. Semua energi nirvana dari seniman bela diri alam kesengsaraan nirvana sebenarnya berasal dari alam kesengsaraan nirvana. Tentu saja, pada saat itu, meskipun Longchen memiliki energi kelahiran kembali dari alam kesengsaraan nirvana tingkat keempat, ia masih berada di alam kesengsaraan nirvana tingkat pertama. Selain itu, jika ia ingin memperoleh kehidupan abadi, ia harus mengatasi kesengsaraan besar tingkat ke-18. Alam kesengsaraan nirvana ke-18 adalah kematian yang pasti, jadi tidak perlu berpikir sejauh itu. Nirvana Kesengsaraan Surga Tepat pada saat ini, Longchen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa awan kesusahan telah menyelimuti seluruh istana Dewa Pedang. Pemandangan yang begitu luas membuat semua orang semakin terkejut. Nen kesengsaraan nirvana kesengsaraan nirvana kesengsaraan. Kaisar, dia kesengsaraan energi nirvana muncul. Bahkan dia ragu apakah Longchen yang saat ini sedang terluka parah, dapat selamat dari bencana yang hampir membunuh Mosya Olang. Empat master pedang agung sedang menunggu Longchen menjadi abu seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. Mereka hanya bisa menyembunyikan keterkejutan di hati mereka. Mereka ketakutan. Jika Longchen berhasil melewati kesengsaraan nirvana pertama, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandinginya, kecuali tiga raja bela diri. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi kematian yang pasti ini? Siapa yang tahu betapa bangganya Longchen saat ini? Dia tersenyum saat dia menghadap ke langit dan bumi. Darah naga di tubuhnya meraung saat dia mengabaikan nirvana tribulation. Matanya dipenuhi dengan keserakahan. Dia tidak ingin melewati nirvana tribulation, tetapi ingin merebut kekuatan nirvana tribulation. Dia ingin melahap kekuatan ini. Itu adalah kekuatan yang menjadi miliknya. Ayo, ayo. Pada saat ini, Longchen mengeluarkan raungan yang marah. Suaranya mengguncang langit dan bumi. Bahkan kesengsaraan nirvana di langit pun terguncang. Nirvana tribulation marah besar dengan sikap provokatif Longchen. Ia bagaikan makhluk hidup yang tengah mengumpulkan sisa energinya, siap melenyapkan makhluk aneh ini, Longchen. Mungkin karena mata Longchen yang dipenuhi keinginan melahap, sehingga ia merasa takut. Makhluk macam apakah itu? Kesengsaraan nirvana bergejolak dengan hebat. Semua petir sejati nirvana telah berkumpul dan bersiap untuk serangan mematikan putaran pertama. Bahkan jika itu adalah putaran pertama kesengsaraan nirvana, tidak banyak orang yang dapat membantu Longchen bertahan. Longchen menyerbu ke arah langit dengan penuh kegilaan. Biasanya, akan lebih baik menghadapi kesengsaraan nirvana di tanah. Namun, dia mendekati awan kesengsaraan seolah-olah dia sudah gila. Petir sejati nirvana akan segera menyerang. Pada saat ini, semua orang sedang menonton. Ketika nirvana True Thunder meledak dan turun dari langit, tidak ada suara di seluruh dunia. Pendengaran semua orang benar-benar kosong. Mereka hanya bisa menyaksikan Longchen yang mungil itu benar-benar ditelan oleh nirvana True Thunder yang sangat besar dan luar biasa ganas di langit berbintang. Dong! Pada saat itu, langit dan bumi kehilangan warnanya. Dia meninggal. Dia berubah menjadi abu. Sayang sekali. Sebagian besar orang menggelengkan kepala dengan tatapan kasihan. Jika seorang jenius seperti itu dipersiapkan, dia mungkin bisa selamat dari kesengsaraan nirvana yang mengejutkan. Empat master pedang agung akhirnya menghela nafas lega. Anak yang merepotkan ini akhirnya berhasil ditangani hari ini. Jika bukan karena Longchen, segalanya tidak akan menjadi seperti ini. Menjadi abu dan mati mungkin adalah akhir terbaik baginya. Pendekar pedang lingwu memejamkan mata dan mendesah. Sejujurnya, bahkan dia merasa sedikit menyesal melihat seorang jenius seperti itu menghilang dari muka langit dan bumi saat ini. Jika Longchen tidak melawannya, dia tidak akan kalah telak seperti ini. Sudah berakhir. Bawa kembali Little C dan kita akan membahas langkah selanjutnya. Perintah master pedang lingwu. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sepertinya awan kesengsaraan di langit belum menghilang. Dia mendonga dengan bingung dan melihat banyak orang menatap langit dengan heran. Awan kesengsaraan yang menutupi istana Dewa Pedang telah berkurang seperempatnya. Kekuatan mengerikan dari Nirvana True Thunder masih menyapu langit, tetapi Longchen telah menghilang. Namun, jika dia terbunuh, Nirvana Tribulation pasti sudah menghilang. Mengapa awan Nirvana Tribulation tampak bergulung lebih kencang saat ini? Apakah sudah bersiap untuk serangan berikutnya? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Longchen tidak mati. Di langit, bola petir sejati Nirvana emas saling terjalin. Tidak seorang pun dapat melihat apa yang ada di inti petir sejati Nirvana. Tidak seorang pun tahu perubahan dahsyat macam apa yang tengah terjadi pada Longchen saat ini. Di lautan kesadarannya, sepersepuluh terakhir dari esensi darah naga spiritual darah kuno yang ditekan oleh Giyok Naga Misterius akhirnya menyatu dengan tubuh Longchen. Ketika semua esensi darah terkumpul, garis keturunan penguasa terkuat dalam sejarah terlahir kembali untuk pertama kalinya. Tidak seorang pun dapat melihat apa yang terjadi di dalam petir sejati Nirvana, tetapi mereka dapat merasakan jantung mereka berdebar-debar. Tampaknya ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Pada saat ini, tahap kedua api iblis pengikis hati sudah mulai terbentuk. Api iblis pengikis hati dapat merusak segalanya. Banyak tubuh orang akan terkikis sepenuhnya setelah malapetaka ini menimpa mereka dan mereka akan benar-benar berubah menjadi abu. Dapat dikatakan bahwa api iblis pengikis hati jauh lebih mengerikan daripada guntur sejati Nirvana. Api iblis pengikis hati membawa seperempat kekuatan awan kesengsaraan dan turun dari langit seperti binatang buas, menerkam ke arah Longchen. Inti yang dibentuk oleh petir sejati Nirvana sepenuhnya diselimuti oleh api iblis pengikis hati. Mengapa dia belum mati? Banyak seniman bela diri yang masih duduk di kursi mereka berdiri saat ini. Lebih dari 10 ribu orang menatap kekosongan tak berujung di atas mereka dengan kaget. Dia telah menderita luka yang begitu berat, namun dia masih belum mati karena kesengsaraan Nirvana. Seberapa uletkah Longchen ini? Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Longchen saat ini sedang melahap kekuatan kesengsaraan Nirvana. Dia adalah naga leluhur. Penguasa tertinggi sejak terbentuknya benua pengorbanan naga. Apa yang bisa dilakukan langit dan bumi padanya? Saat ia mengalami transformasi yang mengerikan, kesengsaraan yang dibentuk oleh langit dan bumi untuk mencekiknya, hanya bisa menjadi makanan baginya untuk menjadi lebih kuat. Dua putaran serangan jauh dari cukup. Petir sejati Nirvana dan api iblis pengikis hati menghancurkan tubuh Longchen. Namun, bagaimana kecepatan kehancuran mereka dapat dibandingkan dengan kecepatan kelahiran kembali Longchen? Tubuhnya terus menerus runtuh dan terlahir kembali. Tubuh bayi sejati naga leluhur secara bertahap terbentuk, dan aura mengerikan itu sudah menjadi semakin kuat. Segel Dao pembantaian telah terkondensasi. Setelah putaran kedua api iblis pengikis hati turun, tubuh naga roh darah kuno menyerap sebagian besar kekuatan dan mulai mengalami perubahan drastis. Ketika putaran ketiga arus dingin tiga yin turun, esensi darah warisan naga Voight Aeon sepenuhnya terintegrasi ke dalam roh primordial Longchen. Roh primordial Longchen menyerap esensi darah warisan naga Voight Aeon dan mengintegrasikannya ke dalam roh primordialnya sendiri, membentuk roh primordial super yang belum pernah dimiliki siapapun sejak zaman kuno. Roh primordialnya masih merupakan bayangan naga yang kacau dan ilusi. Namun, setelah menyerap esensi darah warisan naga Voight Aeon, segalanya berubah. Ini adalah putaran ketiga arus dingin tiga yin. Di antara kedua alis roh primordialnya, selain segel dao pembantaian berwarna merah darah, segel dao waktu ilusi kedua langsung mengembun. Pada saat ini, Longchen sudah memiliki segel dao kedua yang diharapkannya. Segel dao pembantaian, yang menguasai pembantaian dan perlindungan, berasal dari naga roh darah kuno. Segel dao waktu, yang menguasai waktu dan melintasi sungai panjang sejarah, berasal dari naga Voight Aeon. Tubuh ganda naga leluhur, dengan roh primordialnya sebagai naga Voight Aeon dan tubuh fisiknya sebagai naga roh darah kuno. Ide dan rencana mengejutkan Longchen kini bersinar dengan kecemerlangan terbesar dalam sejarah. Ketika putaran keempat angin hitam pemusnahan turun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. 1595 Hanya ada satu hal di tubuh Longchen yang bahkan lebih misterius dan mengerikan daripada esensi darah naga roh darah kuno dan esensi darah naga Voight Aeon. Itulah naga giyok yang misterius. Saat tubuh fisik Longchen mengalami transformasi yang mengerikan, roh primordialnya telah menyatu dengan esensi darah naga Voight Aeon, dan roh primordialnya telah menjadi seekor naga muda, naga giyok misterius yang telah lama terdiam akhirnya mengalami perubahan drastis. Bentuknya berubah untuk pertama kalinya. Leontine giyok hitam melayang di depan roh primordial naga Voight Aeon dan penampilannya mulai berubah. Dalam waktu singkat, giyok naga misterius itu benar-benar berubah menjadi segel dao hitam. Benar sekali, itu adalah segel dao. Segel dao pembantaian berwarna darah. Segel waktu dao bersifat ilusi dan tidak berwarna. Dan segel dao hitam ini tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Longchen sama sekali tidak dapat merasakan keberadaannya. Itu bukanlah pemahaman Longchen tentang dao surgawi, tetapi telah berubah menjadi segel dao dan menyatu dengan glabela roh primordial. Segel dao naga giyok terletak di antara segel dao pembantaian dan segel dao waktu. Posisi ini hampir menjadi inti dari roh primordial Longchen. Bahkan segel dao pembantaian dan segel dao waktu harus menghindarinya. Faktanya, segel dao pembantaian dan segel dao waktu mengandung terlalu banyak warisan sejati dari dua naga leluhur yang agung. Mereka adalah pembawa inti warisan naga leluhur saat ini, dan warisan yang lebih kuat akan muncul di masa depan. Segel dao adalah hal terpenting bagi seniman bela diri alam kesengsaraan nirvana, tetapi mereka masih mundur karena segel dao naga giyok yang dibentuk oleh naga giyok. Longchen mencoba berkomunikasi dengan segel dao naga giyok, tetapi sesuatu yang mengerikan terjadi. Dia mendapati dirinya terperosok dalam rawa, menghadapi perasaan kematian yang sesungguhnya. Seolah-olah dia telah membuat marah segel dao naga giyok, jadi dia tidak punya pilihan selain segera mundur. Meski begitu, keterkejutan dan kekaguman di hatinya tidak bisa dihapus. Naga giyok misterius ini dapat menekan esensi darah naga leluhur, dan sekarang telah berubah menjadi segel dao milikku. Apa yang terjadi? Apa itu? Apakah itu akan menjadi kekuatanku suatu hari nanti? Semua ini tidak diketahui. Tiga segel dao Ini sudah dianggap banyak. Mo Xiaolang dan yang lainnya hanya memiliki dua segel dao. Tentu saja, semakin banyak segel dao, semakin lambat kecepatan kultifasinya. Pemahaman dao surgawi harus berjalan beriringan. Jika satu aspek tertinggal, pada akhirnya akan terlupakan atau bahkan hilang. Ini semua adalah perubahan internal dalam tubuh Longchen yang tidak dapat dilihat oleh orang luar. Tetapi saat ini, semua orang tercengang. Awan kesengsaraan berwarna kuning darah yang awalnya menutupi langit telah menghilang sepenuhnya. Energi ganas yang tak terbatas meledak ke tubuh Longchen. Bahkan pada saat ini, energi empat lapis masih mengelilingi Longchen dan mendatangkan malapetaka. Di atas kepala semua orang ada bola raksasa dengan diameter lebih dari seribu meter. Ini adalah bola raksasa yang dibentuk oleh Nirvana True Thunder, Heart Eroding Demon Fire, dan kekuatan Heavenly Tribulation lainnya. Kekuatan ganas itu belum sepenuhnya dilepaskan dan masih membombardir Longchen. Di antara mereka yang hadir, bahkan para seniman bela diri tingkat keempat dari alam kesengsaraan Nirvana tidak berani untuk bergegas melihat apa yang terjadi ketika kesengsaraan surgawi sedang mendatangkan malapetaka. Apakah Longchen mati atau tidak? Mengapa hal aneh seperti itu terjadi? Inilah yang membuat semua orang bingung. Dulu, setelah kesengsaraan Nirvana turun, terlepas dari hidup atau mati, itu akan menghilang dengan cepat. Namun kali ini, energi yang turun tampaknya terkurung oleh sesuatu dan tidak dapat menghilang sama sekali. Energi yang terkumpul di langit itu setara dengan energi Nirvana seorang seniman bela diri tingkat keempat dari alam kesengsaraan Nirvana. Bahkan sembilan penguasa batas, enam binatang raja, dan empat master pedang pun dipenuhi dengan keraguan. Pendekar pedang lingwu merasa mulutnya kering. Dengan ekspresi datar, dia bergumam, apakah kalian bertiga berpikir bahwa Longchen dapat bertahan hidup? Ketiga, master pedang menggelengkan kepala. Mereka tidak percaya bahwa Sumo dapat selamat dari kesengsaraan Nirvana dengan luka yang begitu parah. Selama dia masih manusia, mustahil baginya untuk melakukannya. Keajaiban seperti itu belum pernah terjadi dalam jutaan tahun terakhir. Namun, karena mereka begitu yakin, mengapa semua orang merasa begitu gelisah? Hal ini karena mereka merasakan seolah-olah seekor binatang raksasa dari zaman purba sedang mengalami kelahiran kembali dan kebangkitan Nirwana. Perasaan menakutkan itu masih melekat dalam hati orang banyak. Master pedang lingwu menggertakkan giginya dan mencengkeram kedua pedang di tangannya. Dia berkata dengan dingin, siapa peduli. Jika Longchen tidak mati, aku akan pergi dan membunuhnya. Orang ini sudah menjadi musuh kita. Karena Kaisar Agung Zenwu tidak peduli padanya, kita tidak bisa membiarkannya hidup. Ketika pendekar pedang lingwu terbang ke langit, Wen Ren Xi dan Lin Junyao terkejut. Tepat saat mereka hendak menghentikan pendekar pedang lingwu, Kaisar Agung Zenwu berkata, tidak perlu melakukan itu. Dia telah mengatasi banyak rintangan. Ini adalah momen kejayaannya. Bagaimana mungkin seorang keturunan alam suci abadi bisa sederhana? Tepat saat pendekar pedang lingwu melesat maju, bola raksasa berdiameter seribu meter itu benar-benar menyusut. Setelah bergerak sekali, tampaknya sepersepuluh dari kekuatan nirvana telah sepenuhnya ditelan dan menghilang menjadi ketiadaan. Apa yang terjadi? Semua orang bahkan lebih terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi pada Longchen? Bahkan Master Pedang Lingwu pun terkejut. Ini adalah kekuatan kesengsaraan nirvana. Jika dia mendekat, dia mungkin akan terbunuh oleh kekuatan ini. Pada saat berikutnya, bola raksasa sepanjang seribu meter itu berdenyut lagi lalu berkontraksi, berdetak seperti jantung. Sepersepuluh kekuatannya telah hilang. Semua orang terkejut sekali lagi. Jika bola raksasa ini tiba-tiba meledak, setengah dari puluhan ribu murid istana Dewa Pedang mungkin akan mati. Tidak hanya itu, masih ada 80 juta murid di Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit. Mereka juga ketakutan oleh kesengsaraan nirvana yang mengerikan. Jika kesengsaraan nirvana turun di Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit dan bukan Longchen, kemungkinan besar tidak ada satu pun dari 80 juta murid yang akan selamat. Semua orang berusaha keras untuk mendaki Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. 80 juta orang sedang mendiskusikan perubahan mendadak di Istana Dewa Pedang. Bukankah hari ini adalah hari pernikahan Wangchen dan Lingqi? Master Pedang Lingwu merenungkan bola raksasa yang terbentuk oleh kekuatan kesengsaraan surgawi. Ekspresinya terus berubah, tetapi pada akhirnya, dia tidak bergerak. Meskipun dia ingin membunuh Longchen sesegera mungkin, siapa yang tahu jika bola raksasa itu berada di bawah kendali Longchen? Longchen, Longchen, apa-apaan kamu? Tiba-tiba, dia teringat Lingqi dan menunduk. Pada saat ini, Lingqi sedang menyaksikan transformasi terakhir Longchen dengan tatapan penuh harap. Dia tahu segalanya tentang Longchen dan tahu bahwa ini adalah momen terpenting dalam hidupnya. Dia akhirnya akan berubah menjadi naga muda. Ketika bola raksasa yang terbentuk oleh kekuatan kesengsaraan surgawi berkurang menjadi setengahnya, mata semua orang terbelalak. Akhirnya, mereka melihat seekor binatang raksasa bangkit di tengah angin kencang, udara dingin, petir, dan api. Ini adalah seekor naga. Longchen berubah menjadi naga. Bukankah dia masih belum bisa berubah menjadi naga? Meskipun itu hanya bayangan samar, namun tetap saja membuat orang merasa kagum ketika melihatnya dengan saksama. Meskipun belum sepenuhnya terungkap, keagungan naga suci ini sendiri sepuluh kali lipat dari naga iblis Void Revinemen Realem milik Longchen. Pada saat ini, wajah master istana naga iblis berubah pucat. Ada apa? Ye Guyu, penguasa wilayah iblis bayangan, bertanya dengan tergesa-gesa. Wajah master istana naga iblis menjadi pucat saat dia melihat ke arah Longchen. Perubahannya menarik perhatian semua orang, termasuk master pedang lingwu dan kaisar bela diri sejati. Naga Dewa Naga Pada saat ini, master istana naga iblis terdiam. Dia terhuyung beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Sisik-sisik ungu halus perlahan-lahan muncul di tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Tuan lainnya bertanya. Mereka sudah bingung dengan perubahan aneh Longchen. Apa maksud dari perilaku aneh master istana naga iblis? Aku tidak tahu, kata master istana naga iblis dengan nada sedih. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada berat, tapi aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Ia ingin aku berlutut. Begitu dia selesai berbicara, suara paling kuno dari era awal mutlak, kelahiran alam semesta, bergema di langit. Raungan naga yang sunyi dan tua ini dipenuhi dengan niat membunuh. 80 juta murid di Sky Piercing Sword Soul Mountain semuanya terguncang ke tanah. Master istana naga iblis berlutut di tanah karena ketakutan. Di bawah lututnya terdapat tanah giyok putih yang telah hancur. Master istana naga iblis adalah seorang seniman bela diri naga yang bahkan lebih kuat dari master pedang linggu. Bagaimana dia bisa berlutut karena takut? Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Pada saat ini, kepala istana naga iblis sangat bersemangat. Dia berkata dengan kaget, ini, ini jelas bukan naga iblis bertanduk merah. Ini jelas bukan. Aura ilahinya berada di atas naga iblis darah ungu. Di atas naga iblis pemurnian kekosongan. Dalam pengetahuan tiga domain kaisar yang agung, naga iblis pemurnian void dan naga iblis darah ungu sudah menjadi naga dewa yang menakutkan. Apa artinya berada di atas mereka? Untuk sesaat, tak seorang pun mengerti apa maksudnya. Namun, semua orang mengerti bahwa ada banyak sekali otoritas dan pengekangan di antara garis keturunan seniman bela diri naga. Hanya ketika bertemu dengan naga ilahi dengan level yang lebih tinggi, garis keturunan master istana naga iblis akan begitu gelisah dan memanggil master istana naga iblis untuk berlutut di tempat. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa master istana naga iblis lebih lemah dari Longchen. Itu hanya bentuk penghormatan dalam garis keturunan. Transformasi naga. Tatapan mata master pedang lingwu tampak dingin. Sekalipun aku berubah menjadi naga, sekalipun aku bertahan dan mencapai alam kesengsaraan nirvana, dengan kekuatan kesengsaraan nirvana tahap akhir milikku, apakah itu masih belum cukup untuk menghadapimu? Tepat saat dia selesai berbicara, perubahan besar terjadi di langit. Pada saat itu, semua kekuatan nirvana tribulation yang tersisa ditelan oleh naga suci di tengahnya. Pada saat ini, naga suci dari era kuno mengeluarkan raungan yang mengguncang tiga wilayah dan sembilan dunia lagi, seolah-olah sedang merayakan kelahirannya. Bayangan naga yang sangat besar mulai membesar dan muncul di antara langit dan bumi. Ketika tubuh asli Longchen setelah transformasi naga terungkap, mata master pedang lingwu berkaca-kaca seakan tersambar petir. 80 juta pengikutnya mati lemas di tempat. 1596 Karena datangnya kesengsaraan nirvana, sejumlah besar awan dan kabut terbentuk di langit berbintang yang luas. Langit dan bumi diselimuti oleh tekanan yang mencengangkan. Ini adalah aura yang membuat orang merasa sangat hormat dan bahkan takut dari lubuk hati mereka. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala mereka dengan kaku. Di atas langit berbintang, sosok raksasa tercermin dalam penglihatan semua orang. Betapa luas dan megahnya. Khususnya, master pedang lingwu dan yang lainnya sangat akrab dengan naga iblis pemurnian Void. Mereka telah melihat banyak dari mereka. Jika itu adalah transformasi naga biasa, mereka tidak akan begitu terkejut. Akan tetapi, naga suci merah yang diselimuti awan dan hanya mengeluarkan raungan rendah yang dapat membuat seseorang gemetar ketakutan dan hampir berlutut sebenarnya sangat berbeda. Tidak seorang pun dapat mengatakan perbedaan seperti apa yang terjadi. Tapi, perbedaannya tidak sesederhana perbedaan besar. Dari tubuh yang ditunjukkan oleh naga suci itu, panjangnya setidaknya puluhan ribu meter. Tubuh naga sebesar itu mungkin melampaui penguasa istana naga iblis, yang sudah berada di tahap keempat kesengsaraan Nirvana. Jika master istana naga iblis memperlihatkan tubuh naga iblis darah umum miliknya, ukurannya pasti jauh lebih besar dari milik Long Sing. Sesaat suasana hening, semua orang sangat terkejut dan pikiran mereka kosong. Yang dapat mereka lihat hanyalah naga suci yang berkeliaran di langit berbintang. Itu adalah pertama kalinya naga itu memiliki tubuh naga. Kegembiraan, kekuatan, dan kengeriannya semuanya dilepaskan. 36 bintang biduk dan 72 bintang iblis bumi tampak besar di mata orang lain, tetapi di matanya, mereka seperti mainan. Apa? Naga jenis apa ini? Ia tampak seperti naga iblis bertanduk merah atau naga pembantai darah bayangan hantu, tetapi tampaknya ia jauh lebih kuat dari mereka. Ini pertama kalinya ia berubah menjadi naga, tetapi ia memiliki tubuh puluhan ribu meter. Bahkan Kaisar Agung Zen Wu, yang memiliki sedikit pemahaman tentang prajurit naga, sangat terkejut. Pada saat ini, makhluk mengerikan dari era awal mutlak yang berkeliaran di langit berbintang merasakan keterkejutan orang banyak. Ia mengeluarkan raungan naga lain yang mengguncang tiga wilayah dan sembilan alam dan membuat miliaran orang panik. Kemudian, ia turun dari langit. Dalam sekejap, tubuh naga yang panjangnya puluhan ribu meter itu melingkari gunung jiwa pedang penusuk langit. Kepalanya yang besar muncul di depan Istana Dewa Pedang dan menatap ke bawah ke arah orang-orang di kolam pedang langit dan bumi. Gunung jiwa pedang penusuk langit terjerat oleh naga dewa. Kedelapan puluh juta murid semuanya ketakutan setengah mati. Mereka jatuh ke tanah karena terkejut dan melihat tubuh mengerikan dari naga ilahi di depan mereka. Ini adalah hal paling menakjubkan yang pernah mereka temui dalam hidup mereka. Itu sudah cukup bagi mereka untuk membicarakannya selama sisa hidup mereka. Pemandangan yang demikian megahnya membuat otak setiap orang terasa seolah-olah timah telah dituangkan ke dalam mereka, begitu beratnya hingga mereka tidak dapat berfungsi. Sembilan penguasa dunia, enam kaisar binatang iblis, empat penguasa pedang, dan para ahli Istana Kaisar Beladiri sejati semuanya menahan nafas, tidak berani bersuara. Di antara mereka, penguasa pedang Beladiri begitu ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Kedua pedang di tangannya hampir jatuh ke tanah. Matanya bergetar tak terkendali, dan wajahnya berubah pucat pasi. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan rasa takut seperti itu. Takut sampai gila. Semua orang menatap benda suci kuno ini dengan takjub. Naga. Naga ilahi. Meskipun dia tidak tahu jenis naga apa itu, namun kekuatan naga itu ratusan kali lebih kuat dari naga iblis alam pemurnian kekosongan, meskipun masih dalam wujud remaja. Di masa lalu, ketika naga iblis alam pemurnian void dapat berubah menjadi naga, panjangnya hanya sekitar 100 meter. Di zaman dahulu kala, saat naga iblis alam pemurnian kekosongan berada di puncaknya, eksistensinya sudah pasti sebanding dengan makhluk ilahi. Terkejut. Kebingungan. Terkejut. Tidak banyak orang yang dapat bereaksi tepat waktu. Hanya Lingki yang bisa menahan air matanya saat dia menatap kepala naga besar di langit. Bahunya bergetar tak terkendali saat dia menangis. Dia akhirnya berhasil. Sepuluh tahun. Ini benar-benar kesuksesan. Sebagai wanita yang paling dicintainya, Lingsi bangga padanya, bangga padanya. Seperti apa rupa naga spiritual darah primordial? Semua orang menatap kosong ke arah objek suci ini. Kepala naga besar itu terpampang jelas di depan semua orang. Naga suci adalah objek suci surga dan bumi. Penampilannya merupakan gabungan dari banyak binatang iblis. Tanduknya seperti rusa, Kepalanya seperti unta, Matanya seperti hantu, Lehernya seperti ular, Perutnya seperti kepiting, Sisiknya seperti ikan, Cakarnya seperti elang, Telapak kakinya seperti harimau, Dan telinganya seperti sapi. Gabungan benda-benda biasa telah menciptakan benda suci langit dan bumi yang sejati. Pada zaman dahulu kala, Ada ratusan juta naga dewa. Sama seperti manusia, Meskipun mereka memiliki fitur wajah dan anggota tubuh yang sama, Penampilan mereka berbeda. Khususnya, Naga dengan atribut yang berbeda memiliki perbedaan besar dalam penampilan. Beberapa bahkan memiliki sayap, Beberapa memiliki jutaan cakar naga, Beberapa memiliki janggut panjang seperti kilat, Dan beberapa memiliki duri tajam. Misalnya, Naga iblis bertanduk darah hanya memiliki satu tanduk. Bentuknya tidak seperti rusa, Tetapi lebih seperti duri tajam. Misalnya, Naga iblis Void Revinemen Realem memiliki tubuh berwarna abu-abu keperakan Dengan sisik naga yang halus. Ekornya memiliki tulang yang setajam pedang baja. Ia tampak sangat jahat dan penuh dengan ki jahat. Misalnya, Naga api giyok langit misterius terlahir dengan api hijau. Misalnya, Naga iblis darah ungu memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan fisik yang kuat. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan ungu. Longchen bukan hanya sekedar naga spiritual darah abadi. Namun, Esensi darah dari naga spiritual darah abadi telah menyatu dengan tubuh fisiknya Sementara esensi darah naga kosmik Void telah menyatu dengan roh primordialnya. Oleh karena itu, Longchen lebih terlihat seperti naga spiritual darah abadi. Sejarah tidak pernah mencatat kemunculan naga spiritual darah abadi. Namun, ada banyak penggemar yang mencoba menebak kemunculan naga spiritual darah abadi melalui legenda. Dalam tebakan mereka, naga spiritual darah abadi memiliki tiga kepala dan enam lengan. Ia memiliki semua jenis kekuatan ilahi yang unik. Ada juga banyak tebakan yang tidak realistis. Namun, ketika Longchen berubah menjadi naga spiritual darah abadi, dia akhirnya mengerti sesuatu. Para ahli terkuat pasti akan kembali ke keadaan semula. Oleh karena itu, penampilan naga spiritual darah abadi tidak jauh berbeda dari naga merah biasa. Adapun naga merah dan naga biru, mereka hanya dapat dianggap sebagai orang biasa di era ketika naga ilahi menguasai dunia. Tentu saja, meskipun tampak seperti naga merah, masih ada perbedaan besar antara naga spiritual darah abadi dan naga spiritual darah abadi. Perbedaannya terletak pada aura pembunuh dan garis keturunan bangsawannya. Dibandingkan dengan naga merah tingkat rendah, yang satu berada di puncak piramida sementara yang lain berada di bawah. Tubuh naga spiritual darah abadi dikelilingi oleh kabut berwarna darah. Jumlah sisik naga di tubuhnya sejuta kali lebih banyak dari naga merah biasa. Di antara sisik-sisik naga, berbagai simbol primordial muncul satu per satu. Meskipun masih seekor naga muda, naga spiritual darah abadi sudah memiliki lebih dari 100 juta sisik naga. Di atas setiap sisik naga, ada simbol primordial. Setiap simbol mewakili salah satu aturan pembantaian naga spiritual darah abadi. Naga spiritual darah abadi merupakan naga pembantaian. Cakar naganya berwarna darah murni dan melengkung seperti sabit malaikat maut. Cakar itu tampak mirip dengan cakar naga merah, tetapi memiliki kekuatan yang paling menakutkan. Meskipun memiliki penampilan yang sama, cakar itu adalah senjata pembunuh yang paling mengerikan. Jika naga spiritual darah abadi bisa mencapai usia dewasa, maka cakarnya pasti akan tumbuh menjadi hal yang paling menakutkan di dunia ini. Bahkan harta dao terkuat pun tidak akan lebih dari sekadar tahu di depan cakar longchen. Ekor naganya yang ramping memiliki kekuatan yang paling dahsyat. Saat ia menyapu, area luas berwarna darah beriak. Wujud ini merupakan milik salah satu dari sepuluh naga leluhur agung, naga spiritual darah abadi. Meskipun bentuknya mirip naga merah, kekuatan sucinya dan tubuhnya yang sepanjang 10.000 meter sudah cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir 10.000 kali lebih banyak daripada saat mereka melihat naga penjahat pemurni kekosongan. Naga iblis darah umu memiliki tubuh yang kuat dan penampilan yang unik. Namun, dibandingkan dengan naga spiritual darah abadi, ia hanya bisa dianggap sebagai badut. Naga spiritual darah abadi yang masih muda itu masih dalam kondisi seperti bayi baru lahir. Sepuluh naga leluhur yang hebat pada masa itu tidak dilahirkan sebagai naga leluhur. Mereka harus tumbuh selangkah demi selangkah hingga akhirnya mencapai posisi dewa naga leluhur. Longchen telah mewarisi warisan dari dua naga leluhur, jadi titik awalnya jauh lebih tinggi daripada naga leluhur yang sebenarnya. Bagi leluhur naga, apa yang benar-benar kuat adalah apa yang ada di dalam. Misalnya, Voight Eon Dragon bahkan tidak memiliki bentuk naga sungguhan. Itu hanya kabut naga ilusi. Namun, Voight Eon Dragon memiliki peringkat lebih tinggi daripada Imemorial Blood Spiritual Dragon di antara sepuluh naga leluhur yang hebat. Kesepuluh naga leluhur itu telah diwariskan hingga hari ini. Beberapa nama mereka bahkan telah dilupakan oleh orang-orang. Namun, di era yang gemilang itu, kesepuluh naga leluhur yang agung itu telah menjaga benua naga pengorbanan. Sebagai keturunan naga ilahi, tidak ada satupun makhluk hidup di benua naga pengorbanan yang melupakannya. Domain suci abadi saat ini adalah alam leluhur naga, tempat tinggal sepuluh leluhur naga agung. Sekarang, setelah hampir seratus juta tahun, naga leluhur terlahir kembali. Terlebih lagi, dua naga leluhur telah lahir dalam tubuh satu orang. Dia adalah Longchen, pewaris naga spiritual darah abadi dan naga Voitheon. Saat ini, dia masih dalam tahap awal, memiliki garis keturunan yang paling berharga. Sebagian besar kekuatan ilahi masih tersembunyi dalam garis keturunannya. Dia sudah memiliki dasar bakat terkuat di dunia, termasuk domain suci abadi. Satu-satunya hal yang tidak dimilikinya adalah waktu yang tak terbatas. Pertumbuhan naga leluhur terlalu lambat. Tidak peduli apapun, tidak seorang pun yang hadir akan mengaitkan Longchen dengan naga leluhur yang legendaris. Ada miliaran spesies naga ilahi, jadi wajar saja jika mereka tidak tahu siapa dia. Mereka hanya terkejut dengan kewibawaan dan kekuatan suci Longchen. Puluhan ribu orang di Istana Dewa Pedang menatap benda suci besar di langit, tidak berani bergerak. Ombak besar bergulung-gulung di hati setiap orang, dan mereka bahkan merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Seekor naga. Itu adalah makhluk purba. Ketika makhluk itu turun, matanya yang besar pertama kali menatap gadis yang tampak seperti bunga teratai merah, menangis tertiup angin. Seekor naga dan kecantikan yang tak tertandingi. Di mata naga suci yang besar, semua orang bisa melihat cinta dan kasih sayang yang tak terbatas. Meski telah menjelma menjadi seekor naga, rasa cinta di dadanya belum hilang sedikitpun. Kumisnya yang berwarna darah menjuntai bagaikan air terjun, dan setiap kumisnya bagaikan tombak yang paling tajam. Longchen menundukkan kepalanya yang besar. Kepala naga besar itu menghancurkan banyak bangunan dan perlahan-lahan mendekati Lingki, sampai mulut naga itu berhenti di depan Lingki. Lingki mengulurkan tangan dan memeluk mulut naga spiritual darah primordial sambil menangis terseduh-seduh. Keindahan yang mungil dan makhluk yang besar dan pembunuh membentuk gambar yang paling indah, dan begitu saja, gambar tersebut selesai. 1597. Di tengah angin merah darah yang bergejolak, Lingxi, yang mengenakan gaun pengantin yang indah, menyeka air mata di wajahnya yang seputih salju. Matanya dipenuhi dengan cahaya kebahagiaan. Dibandingkan dengan tubuh naga leluhur Longchen yang besar, tubuhnya tidak diragukan lagi kecil dan menyedihkan. Dia memeluk mulut Longchen, dan di depannya ada taring naga merah darah yang tajam. Ini adalah taring dinosaurus yang mengejutkan miliaran orang, tetapi Lingxi tidak takut, karena tidak peduli siapapun yang dilukai Longchen, dia tidak akan menyakitinya. Sambil merentangkan lengannya yang putih dan lembut, dia membelai mulut besar Longchen. Kebahagiaan terpancar di matanya, senyum penuh harapan setelah putus asa. Senyum itu begitu indah hingga dapat menggerakkan jiwa seseorang, membuat banyak orang tercengang. Chen, Lingxi memejamkan matanya dan dengan lembut mencium kepala naga besarnya. Adegan penuh kasih sayang ini menyentuh hati semua orang. Huf! Satu tarikan napas lembut dari Longchen sudah cukup untuk membuat gaun merah cerah Lingxi berkibar tertiup angin, semakin menyerupai bunga teratai merah yang sedang mekar. Banyak orang tidak akan pernah melupakan pemandangan ini selama sisa hidup mereka. Lingxi menangis bahagia. Ia menatap tubuh Longchen yang tingginya mencapai 10.000 meter dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, meskipun kau terlihat sangat garang, menurutku kau sangat cantik dan keren. Bagi semua orang yang hadir, Longchen adalah mesin pembunuh raksasa, dan hanya ketika dia berhadapan dengan Lingxi, makhluk suci raksasa ini memperlihatkan kelembutan yang mencengangkan yang sama sekali tidak cocok dengan penampilannya. Kepala naga itu terangkat tinggi, dan matanya yang berwarna merah darah menatap ke arah orang-orang di bawah, terutama Master Pedang Lingwu. Pada saat ini, cakar naga besar itu turun dan jatuh di samping Lingxi. Lingxi menampakkan senyum yang indah dan berjalan ke telapak tangan Longchen. Dengan tubuhnya yang mungil, telapak tangan Longchen terlalu besar untuknya. Cakar naga yang tajam dan haus darah membuat orang gemetar ketakutan. Setelah meletakkan Lingxi di telapak tangannya, tubuh Longchen mulai bangkit. Dia akan pergi. Baru pada saat inilah banyak orang akhirnya bereaksi. Sembilan penguasa alam, Kaisar Abadi Zenwu, dan yang lainnya tidak banyak, tetapi pentingnya Lingxi bagi Istana Kaisar Roh Pedang tidak ada bandingannya. Longchen hanyalah orang lemah pada awalnya dan tidak memiliki cara untuk melawan penguasa Pedang Lingwu. Namun setelah dia berubah menjadi naga, dia berhasil menekan semua orang. Tetapi, empat penguasa Pedang Agung sangat mementingkan kebangkitan Kaisar Agung Jiwa Pedang. Mereka tidak akan pernah membiarkan Longchen membawa Lingxi pergi begitu saja. Dalam hati mereka, Lingxi harus mewarisi kenangan Kaisar Agung Jiwa Pedang. Bahkan jika perubahan naga Longchen sangat mengerikan, apa yang belum pernah dilihat oleh empat penguasa Pedang Agung sebelumnya. Sekalipun mereka terkejut, sekalipun mereka takut, mereka seharusnya sudah bereaksi sekarang. Berhenti. Penguasa Pedang Lingwu tersentak kembali ke akal sehatnya. Dengan suara gemuruh, Pedang Dewa Peleburan Bima Sakti kembali ke tangannya. Tiga penguasa Pedang lainnya juga meraih senjata suci mereka. Adapun yang lain dari Istana Kaisar Roh Pedang, mereka semua ketakutan setengah mati oleh Longchen. Dengan suara gemuruh itu, situasi menjadi tegang lagi. Mata penguasa Pedang Lingwu dipenuhi amarah. Niat Pedang tajam menyembur keluar dari tubuhnya seolah-olah dia dikelilingi oleh Ki Pedang yang membumbung tinggi. Dia adalah ahli super tahap akhir Nirvana Tribulation, yang kedua setelah tiga Kaisar Agung. Dia adalah ahli tingkat Grandmaster Sejati. Selama bertahun-tahun, domain Kaisar Roh Pedang yang luas hanya didukung oleh penguasa Pedang Lingwu saja. Di langit, naga suci berwarna darah itu menundukkan kepalanya. Matanya yang berwarna merah darah bagaikan sinar matahari, menyinari tubuh penguasa Pedang Lingwu. Kekuatan ilahi ini membuat jantung penguasa Pedang Lingwu berdebar kencang. Ketika dia menyadari bahwa dia sangat takut dengan Longchen, dia menjadi semakin marah karena dipermalukan. Longchen, lepaskan putriku. Kalau tidak, bahkan jika kau berubah menjadi naga suci, kami, empat penguasa Pedang Agung, tidak akan bersikap sopan padamu. Penguasa Pedang Lingwu menegur. Semua orang menjadi tegang. Apakah naga suci itu akan marah? Siapa yang lebih kuat? Naga suci sepanjang 10 ribu meter atau empat penguasa Pedang Agung. Di langit berbintang, Longchen memegang lingki di depan dadanya dan menatap empat penguasa Pedang Agung dengan mata merah darahnya. Pada saat ini, suara Longchen berubah menjadi naga yang agung. Swordmaster Lingwu, kau pernah berkata bahwa selama aku melumpuhkan kalian semua dan membuatmu tunduk sepenuh hati, lingki akan menjadi milikku. Sedangkan untuk kaisar Agung Jiwa Pedang, kau bisa membiarkannya mati, kan? Suara naga yang agung itu menyebabkan hati banyak orang bergetar. Mata Master Pedang Lingwu dipenuhi dengan amarah dan kebencian berwarna merah darah. Dia telah pulih dari keterkejutannya dan berkata sambil mencibir, jangan berpikir bahwa kamu dapat berpura-pura menjadi kuat di hadapanku hanya karena kamu mengubah tubuhmu. Bukankah Wangchen mampu berubah menjadi naga? Aku hanya butuh satu pedang untuk menebasnya menjadi dua. Karena kamu telah melewati kesengsaraan Nirvana, mari kita lanjutkan pertempuran. Aku tidak percaya bahwa aku dapat membantai kamu dengan pedang roh pemurnian sungai langitku. Empat penguasa pedang agung tidak punya ruang untuk mundur. Penguasa pedang langit kerajaan dan penguasa pedang langit iblis menyadari betapa kuatnya Longchen dan berkata serempak, Lingwu, kami akan membantumu. Meskipun penguasa pedang lingwu tidak bersedia, dia hanya bisa mempertimbangkan gambaran yang lebih besar saat ini. Mendengar kata-kata provokatif ini, Mosya Olang yang sangat gelisah mengeluarkan raungan fanatik. Tubuhnya sekali lagi berubah menjadi serigala iblis hitam besar yang panjangnya lebih dari seribu meter. Naga itu seperti ular dengan tubuh yang panjang. Dari segi ukuran, tubuh Longchen saat ini tidak jauh lebih besar dari Mosya Olang. Naga suci berwarna merah darah meninggalkan gunung jiwa pedang penembus langit dan berputar di atas kehampaan tak berujung sementara serigala iblis hitam mengawasinya dengan penuh nafsu. Kedua bersaudara ini benar-benar memiliki kekuatan ilahi untuk mendominasi tiga wilayah dan sembilan alam. Kakak, Mosya Olang senang untuk Longchen. Momen transformasi naga akhirnya tiba. Kekuatan Longchen telah melampauinya sekali lagi. Bahkan, apapun yang terjadi pada Longchen, Mosya Olang akan tetap mengaguminya. Sia Olang, raungan naga agung itu dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Dalam kehidupan ini, ia memiliki seorang wanita yang sangat ia cintai dan seorang saudara yang berjuang bersamanya. Apa yang perlu disesali? Kali ini, kau hanya perlu mengalahkan linghua. Suara Longchen terdengar penuh percaya diri. Jangan khawatir, aku akan melakukannya dalam waktu kurang dari 15 menit. Mosya Olang tersenyum percaya diri. Keempat penguasa pedang agung tidak dapat menoleransi kedua bersaudara itu lagi. Tetapi bagaimanapun juga, kedua saudara ini sudah menjadi musuh yang menakutkan bagi mereka. Suasana tiba-tiba meledak dengan bau mesiu. Kipedang dari empat penguasa pedang agung membumbung tinggi ke angkasa. Sembilan penguasa kerajaan besar, enam penguasa binatang iblis besar, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi yang sangat serius saat mereka menunggu pertempuran yang mengguncang bumi ini. Bahkan puluhan ribu murid istana Dewa Pedang pun menantikannya. Bagaimana nasib lingki? Akankah Longchen menepati janjinya dan benar-benar mencapai lingki, memenuhi cinta mereka? Atau akankah keempat penguasa pedang agung muncul sebagai pemenang dan menghidupkan kembali sang raja jiwa pedang lingsu? Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tampaknya semakin mendukung Longchen. Naga adalah iman jiwa mereka. Saat Longchen mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi yang melintasi sungai sejarah, darah mereka benar-benar mendidih dan jiwa mereka beresonansi. Raja Naga dipenuhi aura pembunuh. Hanya telapak tangan yang membuat lingki berdiri adalah bagian dirinya yang paling lembut. Si kecil, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana suamimu akan mendominasi dunia dan menjadi tak terkalahkan. Tawa Longchen mengguncang gunung jiwa pedang penusuk langit. Gadis di telapak tangan naga itu sepenuhnya bermandikan kebahagiaan. Mo Xiaolang juga sama bersemangatnya. Dia menatap Longchen dalam-dalam, lalu berjalan ke samping dan berkata dengan suara yang jelas, Swatmaster Linghua, aku hanya perlu membantu kakak laki-lakiku untuk menghadapimu. Ikuti aku. Kali ini, pihak Longchen lah yang menantang empat penguasa pedang agung. Keempat penguasa pedang agung saling bertukar pandang. Linghua, berhati-hatilah dan lakukan yang terbaik. Jika pihakku lebih unggul, aku akan membiarkan dua orang lainnya membantumu. Kata pendekar pedang Lingwu dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa. Kalian fokus saja pada penanganan Longchen. Anak itu sangat aneh. Empat penguasa pedang agung takut terhadap Longchen. Oleh karena itu, mereka mengirim tiga orang untuk melawan Longchen. Ahli pedang Linghua menghunus pedang salju bunga pir dan menyerbu ke arah Mosya Olang di tengah bunga pir yang beterbangan. Bunga pir yang indah di langit sebenarnya adalah bagian dari pedang salju bunga pir. Dengan Swatmaster Lingwu sebagai intinya, ada tiga Great Swat Sovereign. Swatmaster Lingwu berada di depan, Heavenly Swatmaster di sebelah kiri, dan Demonic Sky Swatmaster di sebelah kanan. Ketiga pedang suci itu melonjak dengan aura pedang yang agung dan menyerbu ke arah Longchen. Keempat penguasa pedang agung itu sangat kejam. Setelah menanggapi Longchen dengan serius, mereka segera menggunakan serangan paling ganas. Bantu aku memotong reptil ini menjadi dua. Ahli pedang Lingwu meraum marah. Pedang pemurni galaksi membubung ke langit. Di sebelah kiri adalah galaksi yang luas dan di sebelah kanan adalah lava yang menyala-nyala. Niat pedang muncul dan galaksi itu terbalik. Master Pedang Surgawi dan Master Pedang Surgawi menerima perintah dan maju untuk mengganggu Longchen. Teknik Daubawaan, Teknik Pedang Penembus Langit Di samping Royal Heaven Swatmaster, Astral Swat di tangannya langsung berubah menjadi 36 pedang. Di bawah kendali Royal Heaven Swatmaster, 36 pedang tiangang langsung mengembang. Setiap pedang tiangang mengembang hingga panjang 100 meter dan sangat tajam. Mengaktifkan. Pada saat itu, 36 pedang tiangang melesat keluar. Di sisi lain, 72 pedang iblis duniawi yang panjangnya 80 meter juga menggunakan teknik pedang penembus langit dan menyerang ke arah Longchen. Dua senjata dao dengan delapan pola dao dimaksudkan untuk menusuk naga suci di hadapan mereka ke dalam sarang lebah. Delapan pola dao. Ini adalah puncak senjata dao pada abad pertengahan. Ketika 36 pedang tiangang bergerak, langit berubah warna. Ketika 72 pedang iblis duniawi bergerak, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Kekuatan pedang dao langsung menggemparkan dunia. Semua orang yang hadir merasa takjub. Faktanya, kekuatan serangan seorang pendekar pedang selalu melampaui pendekar pedang pada level yang sama. Kontrol mereka terhadap senjata dao berbentuk pedang juga lebih kuat. Ketika 36 pedang tiangang dan 72 pedang iblis duniawi menyerbu ke arah Longchen, semua orang menantikan untuk melihat kekuatan tempur senjata dewa besar ini. Ledakan. Mata Longchen merah padam. Menghadapi serangan besar ini, dia menunjukkan senyum menghina. Tubuhnya bergerak dan kabut berwarna darah terbentuk di depannya. Tubuhnya yang besar tersembunyi di dalamnya. Ketika 36 pedang tiangang dan 72 pedang iblis bumi hendak menusuk Longchen, semuanya terpental. Mereka bahkan tidak menembus sisik naga berwarna darah milik Longchen. Senjata dao dengan delapan pola dao tidak dapat menembus sisik naga. Pedang yang tak terhitung jumlahnya terlontar dengan liar. Pada saat ini, banyak sekali ahli yang mengira mereka buta. 1598. Empat ahli pedang agung dan semua penonton sudah sangat mengagumi kekuatan tempur Longchen saat ini. Akan tetapi, saat mereka melihat betapa mudahnya Longchen menggunakan sisik naga dan aura berwarna darah di sekitarnya untuk melemparkan 36 pedang biduk dan 72 pedang iblis bumi, pandangan dunia mereka benar-benar hancur. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa Longchen tampaknya telah menjadi ahli yang tak tertandingi. Empat pendekar pedang agung sudah menjadi ahli puncak. Siapapun yang bisa mengalahkan empat pendekar pedang agung pasti akan menjadi ahli terkuat di tiga wilayah dan sembilan alam selain dari tiga kaisar agung. Banyak orang bertanya dengan tak percaya, apakah dia sudah mencapai level seperti itu? 80 juta pengikut telah menyaksikan kelahiran legenda ini. Jangan panik! Raungan linggu SWAT MASTER membuat kerumunan terdiam. Tiga pendekar pedang agung berdiri dengan gagah di langit. Pendekar pedang langit kerajaan dan pendekar pedang langit iblis sudah ketakutan setengah mati. Keduanya menatap naga suci dalam aura berwarna darah dengan kaget. 36 pendekar pedang biduk dan 72 pendekar pedang iblis bumi tampak tidak berarti di hadapan kekuatan naga suci. Ucapan, jangan panik, dari Master Pedang Linggu ditujukan kepada mereka. Pada saat itu, ekspresi Master Pedang Linggu tampak tegas, tetapi dia sangat terkejut. Master Pedang Linggu menggigit bibirnya dengan keras saat dia melihat naga suci yang dingin dan acuh tak acuh itu, lalu melihat lingsi, yang dengan mudah terlindungi di depan dadanya. Master Pedang Linggu menggertakkan giginya dan meraung, kalian berdua, tunjukkan gerakan terkuat kalian. Berdasarkan kalimat ini, jelaslah bahwa dia sangat menghargai Longchen. Dia sudah lama tahu bahwa dengan bakat Longchen, suatu hari dia akan melampauinya. Namun, dia tidak menyangka hari itu akan datang secepat ini. Dia tidak mau menyerah. Apapun yang terjadi, dia harus mencobanya sekali lagi. Dia tidak percaya bahwa satu orang saja bisa berkembang begitu pesat. Master Pedang Langit Kerajaan dan Master Pedang Langit Iblis mendengar perintah tersebut. Teknik Pedang Teleportasi Langit tidak dapat lagi menahan Longchen, jadi mereka hanya bisa menggunakan jurus terkuat yang mereka miliki dalam hidup mereka untuk terakhir kalinya. Pada saat itu, Master Pedang Langit Kerajaan dan Master Pedang Langit Iblis mengepung Longchen dari kedua sisi. Pemilik Pedang Surgawi Kerajaan mengumpulkan 36 pedang pencelup surga dan mengarahkannya ke langit berbintang. Niat pedang yang besar dan aura pedang yang mengjulang tinggi meledak. Sword Quintessence, Empyrean Sword Soverein turun ke dunia. Master Pedang Langit Kerajaan dan Master Pedang Langit Iblis berteriak. Jurus ini sangat mirip dengan Demon Image milik Longchen. Jurus ini merupakan metode untuk memperkuat kekuatan seseorang hingga batas maksimal. Sejumlah besar bayangan pedang berkumpul di tubuh kedua pendekar pedang tersebut. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melingkar menjadi bola pedang. Kedua Master Pedang bersinar dengan cahaya yang menakjubkan, seperti dua matahari di langit berbintang. Dengan pedangku, aku akan mengaktifkan kekuatan 36 bintang surgawi. Dengan pedangku, aku akan mengaktifkan kekuatan 72 bintang Iblis Duniawi. Keduanya memasang ekspresi serius saat mengarahkan pedang ke langit dan meraung. Pada saat itu, langit berubah warna. Di langit, lintasan 36 bintang biduk langit dan 72 bintang Iblis Bumi sangat terpengaruh. Meskipun mereka tidak lagi menjadi bilangan bulat karena kehancuran kerumunan, kekuatan ilahi bintang-bintang masih ada. Di bawah panggilan dua ahli pedang, 36 bintang biduk langit dan 72 bintang Iblis Bumi menyerap kekuatan bintang-bintang selama ribuan tahun dan mengumpulkannya dalam bentuk jaring. Kemudian, seperti sambaran petir, ia menyambar 36 pedang biduk langit dan 72 pedang Iblis Bumi. Dalam sekejap, bahkan tubuh Longchen pun musnah oleh cahaya bintang yang menyilaukan. Seperti yang diharapkan dari gerakan terkuat mereka. Mereka hanya bisa melakukan serangan seperti itu dengan 36 bintang Heaven Deeper. Setelah mengumpulkan kekuatan yang mengerikan itu sejenak, pemilik pedang langit kerajaan merasa tubuhnya akan meledak. Dia memuntahkan seteguk darah ke 36 pedang langit. Dengan darahku, kekuatan ilahi bintang biduk surga turun. Bintang-bintang Heaven Deeper bangkit, milion star blades. Di sisi lain, Master pedang langit Iblis melakukan hal yang sama. Dengan darahku, kekuatan suci bintang iblis dunia turun. Bintang-bintang iblis duniawi bangkit, bayangan-bayangan hantu yang mengambang. Pedang dao tertinggi menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Pemilik pedang langit kerajaan membawa kekuatan bintang-bintang biduk langit. Ke 36 pedang biduk langit memadatkan sejuta bilah bintang dan menyerang tubuh Longchen yang tingginya 10 ribu meter. Di sisi lain, pemilik pedang langit iblis membawa kekuatan bintang iblis bumi. 72 pedang langit biduk membentuk bayangan hantu mengambang dan turun dari langit untuk membunuh. Pada saat ini, pemilik pedang limu sudah siap. Selama Longchen terjebak, dia akan mampu melakukan gerakan mematikan. Pada saat ini, di antara kedua pedangnya, di bawah pedang bima sakti di tangan kirinya, ada sungai yang luas dan megah dengan air sungai stiks yang mengalir deras di dalamnya. Di bawah pedang dewa halus di tangan kanannya, api surgawi turun. Itu seperti api iblis pengikis hati, meliputi area seluas seribu meter dan membakar dengan mengerikan. Ini adalah serangan yang dibentuk oleh pemilik pedang lingu yang menggabungkan dao air dan dao api. Kombinasi ketiga pedang itu memiliki kekuatan tak terbatas. Dikelilingi oleh tiga pedang, Longchen yang awalnya mendominasi kini berada dalam keadaan pasif. Mati. Pemilik pedang langit kerajaan yang sudah tua dan pemilik pedang langit iblis menyerang dengan sekuat tenaga. Pedang jutaan bintang dan bayangan hantu yang mengambang turun dengan segera. Pada saat ini, naga suci yang diselimuti kematian, mengeluarkan raungan marah. Itulah pertama kalinya ia meraung. Gelombang suara gemuruh ini bergema. Di langit, 36 bintang biduk dan 72 bintang iblis bumi semuanya terdorong mundur. Pada saat ini, gerakan naga suci itu sangat cepat. Salah satu cakarnya melindungi lingsi, sementara cakar naga besar lainnya menyerang master pedang surgawi kerajaan. Di antara cakar naga, terbentuklah jejak berwarna darah yang mengerikan. Di dalam jejak itu, triliunan makhluk hidup berjuang, melolong, menangis, dan memancarkan kebencian dan niat membunuh yang mengerikan. Ketika jejak itu terbentuk, bahkan master pedang langit kerajaan hampir tercengang. Pada saat ini, tanda misterius berwarna darah beradu dengan milion star blades. Naga suci yang menakutkan itu menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk melemparkan 36 pedang biduk dan pemilik pedang langit kerajaan. Seperti sebuah meteorit, dia jatuh ke istana dewa pedang dan menghancurkan seluruh lapangan diok putih hingga berkeping-keping. Darah berceceran di mana-mana. Pemilik pedang langit kerajaan dipukuli setengah mati oleh jurus ini. Ketiga puluh enam pedang biduk itu berserakan dan menancapkan diri ke tanah di sekitar pemilik pedang langit kerajaan, membentuk sebuah cincin. Pemilik pedang langit kerajaan berlumuran darah saat dia menatap naga suci yang melayang di angkasa dengan tatapan bingung dan ngeri. Ah! Tubuh naga suci itu terpelintir. Sebelum pemilik pedang langit iblis bisa turun, tanda berwarna darah itu bertarung melawan 72 pedang iblis bumi. Long Chen sekali lagi menggunakan kekuatannya yang mengerikan untuk menjatuhkan pemilik pedang langit iblis. Sama seperti pemilik pedang langit kerajaan, dia hampir mati. 72 pedang iblis duniawi turun dan membentuk cincin yang mengelilingi pemilik pedang langit iblis. Kedua pemilik pedang itu semua tulangnya patah. Dalam waktu kurang dari dua jam, mereka hampir tidak bisa bergerak karena kekuatan penghancur naga suci itu. Apa itu kekuasaan? Itulah kekuatan sesungguhnya. Pada saat ini, kekuatan dahsyat Long Chen kembali mengejutkan semua orang. Dua ahli pedang, yang berada di tingkat keempat alam kesengsaraan nirvana, dengan mudah dikalahkan oleh Long Chen setelah menggunakan gerakan terkuat mereka. Mereka berada di ambang kematian. Dalam sekejap, dua dari empat master pedang hebat telah dikalahkan oleh Long Chen dengan cara yang mendominasi. Kerumunan orang terdiam ketika melihat keadaan tragis kedua pemilik pedang itu. Kaisar Agung Zen Wu yang bermartabat menarik nafas dalam-dalam sambil menatap benda suci besar yang tersembunyi di dalam kabut darah dengan kaget. Ia begitu gembira hingga ia bahkan lupa diri. Pada saat ini, ia akhirnya mengerti bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat dengan memilih Long Chen. Dua pemilik pedang terbunuh dalam sekejap. Pemilik pedang linggu awalnya telah mempersiapkan jurus mematikan, tetapi ketika melihat pemandangan ini, tiba-tiba hatinya merasa takut. Dia tidak hanya takut, tetapi juga gila. Dia telah jatuh ke dalam kondisi yang sama dengan Wang Chen. Long Chen juga mengalami kondisi gila tetapi tidak berdaya itu ketika dia dihancurkan oleh pemilik pedang linggu. Pada saat ini, tubuh besar Long Chen Linggu Swordmaster dengan tatapan menyeramkan. Dengan suara yang kuat, dia bertanya, katakan padaku, dengan kekuatan yang telah kutunjukkan hari ini, apakah aku memiliki kualifikasi untuk membawa Lingki pergi dan memberinya kebebasan dan kehidupan. Pemilik pedang linggu mundur sepuluh langkah dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia telah jatuh ke dalam penghalang iblis dan tidak bisa melepaskan diri. Matanya merah dan benar-benar merah. Ini. Hanya imajinasiku. Kamu tidak bisa melakukannya. Lingki adalah Kaisar Roh Pedang. Dia adalah pilar Istana Kaisar Roh Pedang. Tidak ada yang bisa merebutnya. Bagaimana jika aku membunuhmu? Long Chen mencibir. Itu. Pemilik pedang linggu memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat kelima kesengsaraan Nirwana. Dia sama sekali tidak ingin mati. Dia menunggu saat ketika Istana Kaisar Roh Pedang melampaui Istana Kaisar yang sunyi. Dan Long Chen adalah batu yang menghalangi jalannya. Aku tidak akan mati. Pemilik pedang linggu meraung. Apakah kau pikir kau punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku hanya karena kau telah mengalahkan mereka berdua? Long Chen, kamu masih tidak bisa mengubah kepribadianmu yang naif. Tubuh pemilik pedang linggu terbakar amarah. Di tangan kirinya, air sungai Stix mengalir deras, dan di tangan kanannya, api surgawi menyala. Pemilik pedang linggu meraung dan memanggil kekuatan terkuatnya. Dia bisa mengalahkan tiga pemilik pedang lainnya sendirian, jadi mengapa dia harus takut pada Long Chen? Jika kau dapat menghalangi gerakanku ini, maka kau berhak bernegosiasi denganku. Dengan suara gemuruh, pemilik pedang linggu menyerang dengan kedua pedangnya. Seni daubawaan, perpaduan air dan api, pedang menghancurkan kosmos. Pedang pemurnian Bima Sakti membubung ke langit dan berubah menjadi pedang raksasa sepanjang seribu meter. Di bawah perpaduan air dan api, kekuatan ledakan menghantam Long Chen. Gerakan ini dimaksudkan untuk memotong Long Chen menjadi dua. Kekuatan jurus ini melampaui kekuatan gabungan kedua pemilik pedang. Pemilik pedang linggu tentu saja memiliki hak untuk bersikap sombong. Saat jurus ini digunakan, bahkan kepala istana naga iblis dan yang lainnya pun terkejut. Long Chen menanggapi dengan hati-hati. Chen, ku mohon jangan bunuh dia, Lingqi memohon dengan lembut. Bagaimanapun, dia adalah ayahnya. Jangan khawatir. Aku mengerti. Dia masih memiliki rasa kesopanan. Pemilik pedang linggu memiliki obsesinya sendiri, tetapi dia bukan orang jahat. Di bawah ekspektasi semua orang, tubuh besar Long Chen mulai bergerak untuk pertama kalinya. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa meskipun tubuhnya besar, kelincahan dan kecepatannya sangat tinggi. Dia tiba-tiba berbalik dan mengayunkan ekornya yang besar dan kuat. Sesaat, ruang itu meledak. Kemanapun ekornya pergi, semua bintang terguncang menjadi debu, dan hujan kerikil turun di antara langit dan bumi. Inilah naga suci yang sesungguhnya yang mengayunkan ekornya. 1599 Dengan tubuh naga spiritual darah kuno, kekuatan dan kecepatan cambuk ekor naga ilahi telah melampaui batas dunia. Bayangan merah darah yang menutupi langit dan menutupi bumi bagaikan cambuk merah darah. Dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari pedang pemurni Dewa Bima Sakti, pedang penghancur langit dan bumi, tiba-tiba bertabrakan dengan bilah sepanjang seribu meter. Cambuk ekor naga ilahi milik Long Chen menunjukkan kepada mereka apa itu kekuatan dan kecepatan. Ekor naga itu begitu cepat sehingga mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Kekuatan ekor naga itu begitu hebat sehingga bintang-bintang meledak dimanapun ia berada. Ini adalah konfrontasi yang mengejutkan secara visual. Master pedang lingwu, yang berada di tahap akhir alam kesengsaraan nirvana, telah menggunakan pedang pemecah langit dan bumi yang telah dipahaminya dalam hidupnya. Namun, pedang itu dengan mudah dipatahkan oleh cambuk ekor naga ilahi milik Long Chen. Kecepatan dan kekuatan naga yang mengerikan menghancurkan kekuatan pedang pemecah langit dan bumi. Lightsaber sepanjang seribu meter itu hancur total oleh ekor naga itu. Hancurnya Lightsaber itu disertai dengan runtuhnya kekuatan Lightsaber itu. Benturan dahsyat itu menghantam tubuh Master pedang lingwu, menyebabkannya memuntahkan setegup darah. Ia terdorong mundur seribu meter sebelum sempat menstabilkan tubuhnya. Meski begitu, wajahnya masih pucat. Pertarungan ini menimbulkan keributan di antara orang banyak. Semua orang mengira bahwa fleksibilitas dan kecepatan tubuh besar Long Chen akan berkurang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tubuh sepanjang sepuluh ribu meter bisa begitu lincah. Kepala naga suci berwarna darah itu tidak terlihat lagi. Sekali lagi, ia menghilang ke dalam awan berwarna darah. Ketika Master pedang lingwu berhasil menekan luka-lukanya dengan susah payah, suara menggelegar Long Chen terdengar sekali lagi. Kau kalah. Apakah menurutmu aku layak membawa Lingki pergi sekarang? Pertanyaan yang tenang namun arogan ini membuat Master pedang lingwu ingin muntah darah. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Swat Sol Tirk. Jika dia tidak bisa menghadapi leluhurnya. Master pedang lingwu tidak dapat menerima perbedaan yang sangat besar. Dia menjadi gila, dan matanya merah. Long Chen telah membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Makhluk dingin sepanjang sepuluh ribu meter itu telah membuatnya pingsan. Master pedang langit kerajaan dan Master pedang langit iblis dikalahkan. Dan saat ini, di medan perang lain yang tidak diperhatikan siapapun, serigala iblis pemakan matahari mengalahkan Master pedang linghua dan menaklukkannya. Dikelilingi oleh api leluhur iblis sembilan neter, jika bukan karena Mosya Olang yang menunjukkan belas kasihan, Master pedang linghua pasti tidak akan selamat. Namun meski begitu, dia telah benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Dari empat Master pedang agung, hanya dia yang tersisa. Apakah Istana Kaisar Roh Pedang akan dihancurkan? Wajah pendekar pedang lingwu berubah semakin menyedihkan. Matanya dipenuhi amarah yang luar biasa. Berhentilah meronta. Sekarang, kamu harus mengerti situasi yang sedang kamu hadapi. Aku bukan lagi seseorang yang bisa kamu remas sesuka hatimu. Kamu tidak bisa mengendalikan hidupku, apalagi hidup Little C. Bangun! Jika dia bukan ayah Lingqi, Longchen benar-benar akan membunuhnya. Meskipun dia sangat tegas dalam membunuh, dia memiliki rasa kesopanan di dalam hatinya. Meskipun Lingqi membenci Master pedang lingwu sampai batas tertentu, mereka tetaplah ayah dan anak. Dia adalah gadis yang baik. Jika dia membunuh Master pedang lingwu, dia mungkin tidak akan pernah memaafkannya selama sisa hidupnya. Hanya Longchen yang tahu betapa kuatnya dia saat ini. Tidak! Master pedang lingwu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Dia telah berjanji kepada Swat Sol Tirk bahwa dia akan melakukannya untuknya, tetapi dia akan gagal hari ini. Rencana dramatis seperti itu akan dirusak oleh Longchen. Dia tidak mau. Dia sama sekali tidak mau. Longchen tersenyum dingin saat melihat penampilan Qin Nan yang gila, yang mengingatkannya pada dirinya yang dulu. Suaranya yang agung bergema sekali lagi. Berhentilah menipu dirimu sendiri atas cintamu yang menggelikan itu. Di matamu, Lingqi sama sekali tidak penting. Kesetiaan dan kebodohanmu telah membutakan matamu. Saat ini kau mendorong putrimu sendiri ke jurang, tetapi atas nama kebenaran, bahkan jika aku harus menyerahkan hidupku, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kau inginkan. Kata-kata ini menyulut amarah Master Pedang Lingwu. Matanya menjadi semakin merah dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Longchen, kau terlalu banyak bicara. Kau belum menang, jadi jangan bicara padaku seperti seorang pemenang. Oke. Swordmaster Lingwu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia tampak sudah gila. Longchen, kau terlalu banyak bicara. Ukulan yang diberikan Longchen padanya hari ini terlalu besar. Pada saat ini, Mos Yaolang telah menyelesaikan pertarungannya dan kembali ke alun-alun. Ahli Pedang Lingwu menggabungkan Pedang Pemurni Jiwa Bima Sakti menjadi bila kristal biru dan merah. Inilah wujud sesungguhnya dari Pedang Pemurnian Jiwa Bima Sakti. Pada saat ini, itu adalah perpaduan sebenarnya antara air dan api. Aura perkasa dari artefak dao kuno di delapan pola dao teratas dilepaskan. Ahli Pedang Lingwu hampir dapat mengerahkan kekuatan Pedang Pemurni Jiwa Bima Sakti secara ekstrim. Karena amarah dan kegilaannya, dia menyalurkan seluruh kekuatannya ke Pedang Pemurni Jiwa Bima Sakti. Dalam waktu singkat, dia telah mengumpulkan serangan yang sangat kuat. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa jurus ini jauh lebih kuat daripada Pedang Penghancur Alam Semesta sebelumnya. Master Pedang Lingwu menghabiskan seluruh tenaganya, bahkan dengan menanggung banyak luka yang tidak dapat diperbaiki, hanya untuk memberi Longchen pelajaran menyakitkan dan mengalahkannya lagi. Dia masih tenggelam dalam ingatan bagaimana dia bisa menyiksa Longchen sesuka hatinya dan tidak bisa melepaskan diri. Kekuatanku? Meledak. Meledak. Ahli Pedang Lingwu mengangkat Pedang Pemurni Jiwa Bima Sakti tinggi ke udara. Aura Pedang membumbung tinggi ke langit, mengumpulkan kekuatan yang dahsyat. Ini adalah kekuatan seorang ahli bela diri Pedang papan atas. Master Pedang Lingwu Bakar, Pedang Suciku. Dengan tatapan fanatik di matanya, dia menawarkan kekuatannya. Pedang Pemurnian Jiwa Bima Sakti yang bagaikan kristal benar-benar terbakar, dan ada air yang mengalir di dalamnya. Dia bahkan menggunakan jurus ini. Lingwu benar-benar gila. Kata Raja Iblis Kunpeng, salah satu dari enam Raja Iblis. Lalu kenapa? Kita tidak lagi sebanding dengan Longchen ini. Jika Lingwu tidak menggunakan pemahamannya yang mendalam tentang Pedang Dao, dia pasti akan disiksa sampai mati oleh anak itu. Kata Raja Iblis Pemakan Bulan dengan tak berdaya. Setelah Pedang Pemurnian Jiwa Bima Sakti muncul, galaksi terbalik, dan orbit bintang-bintang menjadi kacau. Pada saat ini, enam gambar ilusi muncul di belakang Pedang Pemurni Jiwa Bima Sakti. Kenam gambar ini adalah mikrokosmos dari enam dunia besar. Beberapa dari dunia ini bahagia, beberapa tragis, tetapi semuanya tampak sangat nyata. Namun, tidak ada satupun yang dapat disentuh. Master Pedang Lingwu terbang ke langit, menatap Longchen, dan meraung, reinkarnasi Kaisar Roh Pedang adalah peristiwa terbesar di Istana Kaisar Roh Pedang dalam sepuluh ribu tahun terakhir. Kami telah mempersiapkan ini selama ratusan tahun, dan menghabiskan energi yang tak terbatas, hanya untuk kebangkitan Istana Kaisar Roh Pedang. Siapapun yang berani menghentikanku, tidak peduli siapapun Anda, Anda akan mati. Orang tua ini adalah orang yang menolak untuk sadar. Dia benar-benar menghancurkan hati Lingqi. Longchen juga sangat marah. Ketika pendekar Pedang Lingwu melancarkan jurus pedang terkuat yang pernah dipahaminya dalam ilmu pedang, Longchen yang marah juga melancarkan serangan balik. Enam momen tak nyata kini terpadu ke dalam Pedang Pemurnian Sungai Langit milik Master Pedang Lingwu. Dalam sekejap, kekuatan pedang meningkat hampir 50 persen. Pada saat ini, mata Master Pedang Lingwu dipenuhi dengan niat pedang. Dia menggigit lidahnya, dan mulutnya penuh darah, tetapi dia tidak peduli. Pedang Pemurni Jiwa Bima Sakti menebas. Teknik Daobawaan, Pedang Penguasa Namdao. Inilah jurus terkuat Master Pedang Lingwu. Itu adalah puncak hidupnya. Ratusan ribu seniman beladiri Nirvana Tribulation tingkat ketiga tewas akibat jurus ini. Bahkan ada seniman beladiri Nirvana Tribulation tingkat keempat yang tewas. Ini juga sebabnya dia bangga akan hal itu. Pedang Penguasa Namdao menebas, dan galaksi bintang biduk surgawi dan bintang iblis bumi langsung terbelah menjadi dua, memisahkan Longchen darinya. Bagian tengahnya hancur total di bawah lintasan Pedang Penguasa Namdao, berubah menjadi debu berbentuk bintang. Dalam sekejap mata, naga suci sepanjang 10 ribu meter itu sekali lagi menghadapi ancaman mematikan. Semua orang tidak bisa tidak khawatir pada Longchen. Kali ini, bisakah Longchen menciptakan keajaiban lagi? Perlu diketahui bahwa pendekar Pedang Lingwu adalah seniman beladiri Nirvana Tribulation tingkat keempat. Jika tidak termasuk tiga kaisar, dia hampir menjadi ahli pamungkas. Dan jawabannya adalah ya. Setelah melewati tahap pertama Nirvana Tribulation, Longchen menyerap Nirvana power yang setara dengan Nirvana Tribulation tahap keempat. Nirvana power di tubuhnya sekarang mirip dengan tahap awal Nirvana Tribulation tahap keempat. Meskipun tubuh naga leluhur hanya seekor naga muda, kekuatan tubuh fisiknya dan kekuatan Nirvana telah melampaui Master Pedang Lingwu saat ini. Yang lebih mengerikan lagi adalah teknik daubawaan yang serupa dengan kekuatan suci yang ditinggalkan naga leluhur. Misalnya, tanda berwarna darah aneh yang digunakan Longchen untuk mengalahkan Master Pedang Kerajaan Surgawi dan Master Pedang Iblis Surgawi adalah teknik daubawaan paling dasar dari naga darah spiritual purba, segel naga pembantaian. Ini adalah serangan pertama yang diterima Longchen dari naga darah spiritual primordial. Kekuatan segel naga pembantaian sungguh nyata. Ada pun teknik daubawaan dari naga Voithaeon. Ketiga tahap jari alam semesta ekstrim sebenarnya adalah semuanya. Jari semesta ekstrim adalah pengantar ke daubawa yang telah diatur Longkinglan untuk Longchen. Keheningan waktu, gangguan waktu, dan pembalikan waktu semuanya adalah daubawaan yang menjadi semakin mendalam. Mereka adalah perwujudan dari daubawaan waktu. Longkinglan pernah menyerap darah esensi naga Voithaeon, yang sangat penting bagi Longchen. Oleh karena itu, fondasinya dalam daubawaan juga sangat kokoh. Begitu kokohnya sehingga dia bisa segera menggunakan teknik conate daubawaan dari naga Voithaeon setelah memperolehnya. Roh primordial Longchen juga merupakan naga Voithaeon muda, jadi ia juga memiliki semua bakat naga Voithaeon. Tubuh fisik naga darah spiritual primordial dan roh primordial naga Voithaeon. Ketika Pedang Kaisar suci besar yang tersembunyi di awan melontarkan empat kata, mimpi fantasi. Pantas Malgrams merupakan teknik daubawaan dari naga Voithaeon. 1600. Faktanya, alasan mengapa Longkinglan menempatkan naga Astral Voith di dalam roh primordial Longchen adalah karena dia merasakan bahwa keberadaan naga Astral Voith lebih merupakan kekuatan roh primordial. Ketika teknik siantian daubawaan yang indah, bayangan gelembung ilusi, dieksekusi, riak tak berbentuk yang tampak seperti gelembung menyambut Pedang Kaisar enam jalur. Sumber dari ilusi Meraj adalah pemahaman Longchen tentang gangguan waktu. Itu seperti semburan gelembung, tetapi sebenarnya itu adalah manifestasi dari kekuatan gangguan waktu. Ketika semburan gelembung bertemu dengan serangan Pedang Kekaisaran enam dao, gangguan mulai terjadi. Aliran waktu dalam bentangan besar ilusi Meraj ini berbeda. Beberapa tempat lebih cepat, sementara yang lain lebih lambat. Hal ini menyebabkan sistem kendali kekuatan Master Pedang Lingmu runtuh total dalam sekejap. Mustahil bagi Longchen melancarkan serangan seperti itu hanya dengan jari kosmik ekstrim dan gangguan waktu. Hanya teknik dao bawaan dari naga astral void yang dapat menciptakan efek semacam itu. Ilusi Meraj sebenarnya setara dengan teknik disintegrasi. Teknik ini menggunakan gangguan waktu untuk meruntuhkan sistem kekuatan Master Pedang Lingmu, yang menyebabkan serangan mengerikan ini runtuh. Faktanya, ilusi Meraj memiliki efek lain, yang setara dengan efek kekuatan sihir menelan bulan milik Xiaolang. Kekuatan yang telah hancur oleh ilusi Meraj telah terintegrasi ke dalam aliran ilusi Meraj karena pembalikan kekuatan. Itu benar-benar berbalik kembali ke arah Master Pedang Lingmu dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Kali ini, semuanya terjadi dalam sekejap. Di mata semua orang, Pedang Kekaisaran Enamdao yang mengjulang tinggi menebas dengan kekuatan yang mengejutkan. Namun, pada saat ini, semburan gelembung tak terlihat menyapu Pedang Kekaisaran Enamdao dari kepala Naga Longchen. Ketika semburan gelembung tak terlihat menyentuh Pedang Kekaisaran Enamdao, Pedang Kekaisaran Enamdao hancur seketika dan berubah menjadi kekuatan paling primitif untuk menyerang balik Master Pedang Lingmu. Semua orang sangat terkejut. Sang Master Pedang Lingmu bahkan lebih tercengang. Dia telah menggunakan Pedang Kekaisaran Enamdao untuk membunuh banyak orang dan membangun reputasinya sebagai ahli pedang terkuat. Namun, jurus pamungkasnya telah dengan mudah dipatahkan hari ini. Sama seperti saat dua orang ahli pedang agung dikalahkan oleh segel naga pembantaian milik Longchen, ahli pedang langit kerajaan Kedua gerakan ini sungguh dahsyat. Di sisi lain, kedua teknik daubawaan ini hanyalah dua teknik paling dasar dan tidak penting dari kedua naga leluhur. Semua orang hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat serangan balik dari aliran kekuatan itu benar-benar menenggelamkan Master Pedang Lingmu dalam sekejap. Ledakan. Suara yang mengerikan mengguncang daerah itu. Beberapa bintang besar di sekitar Lingmu Swatmaster meledak pada saat ini. Langit dipenuhi dengan bintang terfragmentasi dan sekali lagi menyapu ke arah sungai bintang yang hancur. Meteorit turun dari langit berbintang. Sejumlah besar meteorit terbang menuju sungai bintang yang hancur seperti bola meriam. Mulai hari ini, kepadatan bintang terfragmentasi di sungai bintang yang hancur akan meningkat 10 kali lipat. Karena terlalu banyak bintang yang meledak. Lingmu sudah lama berkuasa. Ia diberi gelar Master Pedang Terkuat, pemimpin empat Master Pedang Agung. Namun hari ini, ia kalah telak. Tidak ada cara lain. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tetap harus bersikap seperti ini. Lawannya selalu menjadi legenda. Awalnya aku menganggapnya sebagai seorang pemuda, tetapi setelah perbandingan hari ini, jika aku berhadapan dengannya, aku mungkin akan berakhir lebih buruk daripada Master Pedang Langit Kerajaan dan Master Pedang Langit Iblis. Saya mungkin tidak bisa mengalahkan mereka berdua. Benar sekali. Bagaimana Longchen menciptakan keajaiban seperti itu? Dia bahkan bisa mengalahkan Master Pedang Lingmu hanya dengan satu gerakan. Melihat naga suci berwarna darah berenang di langit berbintang, para penguasa sembilan alam dan enam kaisar iblis semuanya terpesona. Wajah penguasa alam Rohyuan Kuno bahkan lebih pucat. Penguasa alam, penguasa alam, kami. Omong kosong, diamlah. Mulai sekarang, jangan katakan apapun. Penguasa alam Rohyuan Kuno begitu ketakutan sehingga dia segera menghentikannya. Sungguh lelucon. Kekuatan pendekar Pedang Lingmu sama dengan miliknya. Bahkan pendekar Pedang Lingmu terbunuh dalam satu gerakan. Bukankah saat ini sedang mencari kematian untuk membahas cara mendapatkan hati penguasa kota si Asia? Semua orang mengerti satu hal. Mulai hari ini, tiga wilayah dan sembilan alam adalah milik saudara Longchen. Di seluruh tiga wilayah dan sembilan alam, satu-satunya orang yang bisa lebih kuat dari Longchen adalah dua kaisar agung yang tersisa. Kaisar agung Zenwu seperti guru bagi Longchen, dan kaisar Desolation adalah ayah angkat Mosya Olang. Mereka hanya bisa melindungi keduanya. Bahkan empat ahli Pedang Agung telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menghentikan Longchen. Setidaknya untuk saat ini, dia tak terkalahkan di bawah empat kesengsaraan Nirwana. Longchen memiliki pemahaman lebih baik tentang kekuatannya sendiri. Setelah berubah menjadi naga leluhur, kekuatan Nirvana miliknya serupa dengan enam kaisar iblis, tiga yang mulia bela diri, dan Mosya Olang. Namun, tubuh fisik naga spiritual darah primordial terlalu kuat. Itu memberinya peningkatan besar dalam kekuatan tempur. Bahkan senjata dao berpola delapan tidak dapat menembusnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya tubuh fisik ini. Selain itu, seiring kekuatan Longchen tumbuh, kekuatan tubuh fisik ini akan menjadi semakin menakutkan. Naga kosmik void akan memperkuat roh primordial Longchen. Mengenai pemahamannya tentang dao surgawi, Longchen masih dalam tahap pencerahan. Dia paling ahli dalam dao pembantaian, tetapi dengan pemahamannya saat ini, dia hanya dapat menampilkan segel naga pembantaian yang paling dasar di antara segel dao pembantaian, yaitu sisik naga spiritual darah primordial. Demikian pula, dalam hal dao waktu, ia memiliki pemahaman dasar tentang tiga atribut, gangguan waktu, keheningan, dan arus balik. Namun, hanya atribut yang paling mahir, gangguan waktu, yang dapat memungkinkannya untuk menampilkan teknik dao bawaan yang mengerikan, ilusi Fata Morgana. Dengan berbagai kombinasi, ia memiliki sarana untuk langsung membunuh Master Pedang Lingwu. Tentu saja, jika dia mempertahankan tubuh naga ilahi, konsumsi kekuatan nirvana akan sangat mengerikan. Misalnya, ketika Longchen mengalahkan tiga ahli pedang, dia hampir menghabiskan semua kekuatan nirvananya dan hanya bisa berubah menjadi bentuk manusia. Dalam wujud manusia, kekuatan fisiknya akan menurun drastis, dan kekuatan teknik dao bawaan naga leluhur juga akan melemah. Namun, jumlah total kekuatan nirvana tidak akan berubah. Oleh karena itu, dalam wujud manusia, seniman bela diri kesengsaraan nirvana keempat tahap awal yang biasa mungkin tidak akan sebanding dengan Longchen. Ketika Master Pedang Lingwu tersapu oleh ilusi Fata Morgana dan kekuatan pedang penguasa Namdao, naga ilahi berwarna darah yang mengerikan di langit berbintang akhirnya menghilang. dan seorang gadis bergaun merah di lengannya. Setelah melewati kesengsaraan nirvana, tubuh Longchen mengalami transformasi dan kelahiran kembali yang sangat besar. Pada saat ini, ia menjadi lebih tampan dan bersemangat. Warisan naga spiritual darah kuno benar-benar memengaruhi penampilannya. Bahkan jika orang lain melihat wujud manusianya, mereka masih akan merasakan kekuatan naga pembunuh dari tubuhnya, yang membuat mereka menggigil ketakutan. Di arah lain, Master Pedang Lingwu bagaikan layang-layang yang talinya putus. Ia jatuh di atas batu giyok putih di langit berbintang dan menciptakan lubang besar lainnya. Artefak dao berpola delapan dao, pedang pemurni jiwa bima sakti, terbelah menjadi dua dan menusuk ke sisi kiri dan kanannya. Pada saat ini, Master Pedang Lingwu berlumuran darah. Sama seperti Longchen, kekuatan pedang penguasa enam dao telah melakukan serangan balik dan menyebabkan kerusakan besar padanya. Pada saat ini, luka-lukanya mirip dengan Master Pedang Langit Kerajaan dan Master Pedang Langit Iblis. Dia pada dasarnya telah kehilangan semua kekuatan tempurnya. Setelah jatuh ke tanah, dia meludahkan banyak darah dan jatuh tak berdaya ke tanah. Perbedaan antara keduanya jelas. Ketika Longchen datang ke Istana Kaisar Roh Pedang, dia bersumpah bahwa dia pasti akan melakukan dua hal itu untuk Lingqi. Hari ini, dia akhirnya berhasil. Dia tidak hanya mengatasi rintangan terbesarnya, tetapi dia juga memenuhi keinginannya yang telah lama dia dambakan. Pada saat ini, Lingqi memiliki kebebasan dan takdirnya sendiri. Di bawah perlindungan Longchen, tidak seorang pun di dunia ini yang berani mengendalikan hidupnya. Pasangan cantik itu membuat semua orang iri dan semua orang kagum pada mereka. Ketika mereka turun, tak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun saat itu. Mo Xiaolang tidak jauh dari sana, mengawasi tiga pendekar pedang yang terluka. Ketika Longchen turun, mereka berdua saling bertukar pandang. Longchen melihat rasa hormat yang Mo Xiaolang miliki untuknya. Tampaknya di dalam hati Mo Xiaolang, Longchen akan selalu menjadi yang terkuat. Dia mengagumi semangat Longchen. Longchen tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi dia hanya bisa menganggupkan kepalanya pada Mo Xiaolang. Namun, dia dapat menjamin dan bersumpah bahwa jika Mo Xiaolang menemui masalah, dia pasti akan membuat si pembuat onar itu menderita hukuman paling berat di dunia. Ini adalah sumpahnya. Tidak perlu banyak bicara antar saudara. Setelah mendarat, Lingki tampak gugup saat ia bergegas menghampiri pendekar pedang lingwu. Noda air mata di matanya belum juga hilang. Bagaimanapun juga, pendekar pedang lingwu adalah ayahnya. Tidak peduli seberapa besar ia membenci pendekar pedang lingwu, ia tidak dapat menyangkal bahwa mereka memiliki hubungan darah. Berdiri di sampingnya, Lingxi menatap pria keras kepala yang saat ini tergeletak di tanah dan batuk darah. Air matanya mengalir tak terkendali. Dia benar-benar ingin membantunya berdiri, tetapi dia tidak berani. Dia takut pria ini akan melemparkannya, takut dia akan memarahinya. Longchen memeluknya dari belakang dan berbisik di telinganya, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Lingqi menganggup dengan berat. Ia melepaskan kebencian di hatinya dan berjalan dengan murah hati untuk membantu pria bermartabat ini bangkit dari tanah. Ahli pedang lingwu menundukkan kepalanya. Ia tidak menepis tangannya, juga tidak mempermalukannya. Ayah, melihat darah di tubuhnya, hati Lingqi terasa sakit. Betapapun keras kepalanya lelaki ini, dalam ingatan Lingqi, saat dia masih muda, lelaki itu adalah orang yang sering menggodanya. Lelaki itu juga yang menemaninya. Lelaki itu juga yang mengajarinya cara berkultivasi untuk pertama kalinya. Setiap gadis memiliki perasaan yang dalam terhadap ayah mereka. Mereka menghormati dan mencintainya, tetapi mereka tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Lingqi pun sama. Sebenarnya, Longchen benar-benar ingin membunuhnya. Namun, saat dia melihat Lingqi, dia menahan diri. Dia juga memiliki seorang ayah, jadi dia tahu apa arti seorang ayah bagi anak-anaknya. Betapapun buruk dan menjijikkannya ayah ini, dia tetaplah seorang ayah. Jika dia bisa bertobat, bisa dikatakan itu adalah kebaikan yang paling besar. Tiga pendekar pedang lainnya sudah mengobati luka-luka mereka. Apakah kamu mengasihani aku? Lingqi, sang ahli pedang lingwu tersenyum mengejek diri sendiri dan dengan lembut menarik tangannya dari pelukan Lingqi. Tidak, kata Lingqi keras kepala. Master pedang lingwu mundur beberapa langkah lalu mengangkat kepalanya karena malu. Dia menatap Longchen dengan dingin lalu menatap Lingqi. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Aku tidak berguna. Kau mengalahkanku, jadi kau bisa pergi jauh. Terima kasih. 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 Terima kasih.